Menghadapi Tuan Muda Ketiga, Wang Chen tidak berani gegabuh. Meskipun dia bukan avatar Tuan Muda Ketiga, kekuatannya tidak terbatas. Aura sembilan budidaya ulang membuat tubuh Wang Chen tegang. Dia mendorong kekuatannya hingga ekstrim. Buk-buk-buk. Tujuh langkah gemetar surga yang menyatu dengan langkah tarian surgawi dilepaskan. Gemuruh. Jalan agung langit dan bumi berguncang seiring dengan langkah kaki Wang Chen. Gelombang udara setengah padat langsung menekan. Itu seperti gunung yang menekan, seperti laut yang menekan. Aura agung menyebabkan ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah. Aura yang sangat kuat. Delapan budidaya ulang ke puncak. Tidak, mungkin bahkan lebih kuat. Tidak heran dia bisa membunuh avatar Wang Chen, perjalanan ini tidak sia-sia. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya, melihat ke arah Wang Chen yang mendekat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi ini bagus. Hari ini, aku akan membunuhmu. Lalu, bibir Tuan Muda Ketiga melengkung. Kekuatan yang kuat. Bagus. Jika Wang Chen ini terbunuh, bukankah itu berarti dia kuat? Cahaya dingin muncul di mata Tuan Muda Ketiga. Tinju gemetar surga. Saat Tuan Muda Ketiga bergumam pada dirinya sendiri, raungan Wang Chen terdengar. Tinju gemetar surga. Dengan mendengus dingin, Wang Chen meninju. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunan diaktifkan, kekuatan garis keturunan ditekan, dan api rosevins terbakar. Dalam sekejap, auranya berubah menjadi pilar yang mengjulang tinggi ke langit. Gemuruh. Dunia bergemuruh. Seberapa mengerikankah pukulan Wang Chen di bawah pemasukan energi yang begitu kuat? Raungan datang, memenuhi seluruh dunia. Jalan besar surga yang tak berujung runtuh, dan jalan besar yang tak berujung terkoyak. Seluruh ruang waktu hancur. Mengaum. Seolah-olah pukulan Wang Chen telah berubah menjadi binatang buas, menerkam Tuan Muda Ketiga. Angin tinju yang menakutkan menyapu, dan untuk sesaat, seluruh bumi tampak terangkat. Waktu yang tepat. Tuan Muda Ketiga mencibir saat melihat Wang Chen menyapu ke arahnya di tengah angin kencang dan ombak yang mengepul. Sangat kuat, Wang Chen, Anda telah mendapatkan pengakuan saya. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku dengan kekuatan seperti itu? Seringai mengejek terlihat di sudut mulutnya. Tuan Muda Ketiga mendengus. Meski berada di tengah angin puyuh, Tuan Muda Ketiga tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia telah berubah menjadi batu besar, berdiri dengan tenang di tengah badai. Lihat aku mematahkan tinju gemetar surgamu. Saat tinju Wang Chen hendak mencapainya, Tuan Muda Ketiga meraum dengan marah. Dewa Kerajaan. Sambil mendengus dingin, Tuan Muda Ketiga terbang ke depan. Tiba-tiba, dia menghilang dari tempatnya berdiri dan berubah menjadi bayangan tak berujung. Hua-hua-hua. Tuan Muda Ketiga menghilangkan puluhan ribu gelombang kejut saat dia terbang ke langit. Sampai jumpa. Sesaat kemudian, Tuan Muda Ketiga menyatukan kedua telapak tangannya dan meninju. Tepuk tangan yang menggelegar terdengar seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Gelombang-gelombang Ki yang lebih kuat pun meledak. Ledakan. Kedua gelombang Ki bertabrakan di udara, menghasilkan erangan teredam. Tidak baik. Sial, gelombang Ki sangat kuat. Bajingan, ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Wang Chen yang sangat kuat. Jadi inilah kekuatannya yang sebenarnya. Menurutku dia hanya menggunakan kurang dari 70% kekuatannya sekarang. Tuan Muda Ketiga bahkan lebih kuat. Mundur. Jangan terlibat. Kalau tidak, kita akan mati. Menghadapi suara memekakan telinga dari benturan dua gelombang Ki dan angin kencang yang tak terbatas, ekspresi penonton berubah dan mereka berteriak kaget. Sebelumnya, Wang Chen sudah cukup kuat. Kekuatan penghancur yang dia tunjukkan sudah cukup untuk membuat lawannya kewalahan. Bertarung satu lawan delapan, Wang Chen lebih unggul dan tidak memberikan lawannya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Saat itu, Wang Chen sudah kaget. Namun, siapa sangka ini bukanlah batasan Wang Chen. Pada saat ini, seberapa mengerikan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen. Sungguh tidak terbayangkan. Dan Tuan Muda Ketiga, dia memang jenius di medan perang. Siapa yang bisa menandingi kekuatannya? Pertarungan antara mereka berdua bukanlah pertarungan yang bisa melibatkan siapapun yang hadir. Pada saat ini, bahkan gelombang udara dahsyat yang melanda menyebabkan semua orang mundur. Jika mereka terlibat dalam gelombang Ki seperti itu, mereka pasti akan mati. Mereka tidak punya cara untuk melawan. Memikirkan hal ini, para penonton tidak punya pilihan selain mundur lagi di tengah seruan. Setelah mundur 10.000 meter lagi, mereka akhirnya menstabilkan diri. Ledakan. Saat orang-orang ini menstabilkan diri mereka sendiri, suara gemuruh yang menakutkan terdengar. Seluruh dunia sepertinya tertutupi oleh suara gemuruh. Seluruh tanah bergetar hebat di tengah suara gemuruh. Wang Chen dan pangeran ketiga bentrok sengit saat ini. Dengan mereka berdua di tengah, gelombang besar udara kembali menyapu. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi abu. Kemanapun ia melewatinya, bahkan tanah pun terbalik. Debu memenuhi langit, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Satu-satunya yang bisa dilihat hanyalah dua sinar cahaya, satu merah dan satu hijau, berubah menjadi pilar-pilar yang menghubungkan langit dan bumi, menembus langit. Ledakan. 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 Serangkaian raungan meledak pada saat ini, mengguncang langit dan bumi. Hal ini membuat semua orang yang menantikannya tercengang. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Saat ini, siapa yang lebih unggul? Mereka melebarkan mata dan bahkan tidak berani berkedip. Mereka takut kehilangan pemandangan yang tak tertandingi jika mereka berkedip. Kesunyian. Kerumunan itu terdiam. Saat ini, apa lagi yang bisa mereka lakukan selain diam? Retak-retak-retak. Sementara semua orang menunggu, saat ini, Wang Chen, yang berada di tengah badai, tampak sedikit pucat. Tubuhnya seperti terkoyak. Tulang di sekujur tubuhnya bergetar terus-menerus, mengeluarkan serangkaian suara rintihan pelan. Seolah-olah tulang mereka akan hancur total pada saat berikutnya. Matanya merah. Ada energi yang sangat sombong di tubuhnya yang secara tidak sengaja menghancurkan tubuhnya. Dari dalam keluar, ini adalah pukulan yang paling mengerikan. Ah! Menahan rasa sakit dan robekan yang tak ada habisnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Itu sangat kuat. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah melawan dengan sekuat tenaga, yaitu mengedarkan seluruh energi di tubuhnya untuk mengeluarkan energi sombong itu. Huff! Wang Chen! Tinju gemetar surga! Hehehe! Itu dia! Itu hanya fasad kehebatan yang luar biasa, di mana inti sarinya. Melihat Wang Chen yang berteriak dan Wang Chen yang gemetar, Tuan Muda Ketiga, yang menemui jalan buntu dengan Wang Chen, tiba-tiba menunjukkan senyuman dingin. Wang Chen! Tinju gemetar surga ini membuat Tuan Muda Ketiga merasa sedikit kecewa. Baru saja, aura Wang Chen begitu kuat. Dengan setiap langkah, seolah-olah langit dan bumi digerakkan oleh Wang Chen. Dengan setiap langkahnya, Wang Chen menginjak jalan surga, menarik kekuatan jalan surga. Kehebatan besar ini seharusnya cukup untuk menghancurkan segalanya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Bahkan dengan dukungan jalan surga dan dao agung, langkah Wang Chen tidak seseram yang dibayangkan. Jelas sekali, Wang Chen belum memahami esensi sebenarnya. Wang Chen, itu dia! Mundur! Ekspresi Tuan Muda Ketiga membeku ketika dia tiba-tiba berteriak. Ledakan! Setelah mendengus dingin Tuan Muda Ketiga, sosok Wang Chen langsung berhenti. Saat berikutnya, energi seperti gunung meledak. Dalam sekejap, Wang Chen sepertinya mendapat pukulan berat, seolah-olah dia menabrak bintang. Ledakan! Raungan keras terdengar. Puff! Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Puff! 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 Awan kabut darah meledak dari kedua lengan Wang Chen. Suara mendesing. Di tengah jeritan, tubuh Wang Chen terlempar seperti layang-layang dengan tali putus di tengah badai. Wuss! Angin bersiul di telinganya. Seolah-olah dia telah menderita pukulan berat, pikiran Wang Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi kosong sesaat. Lagi! Namun, dibandingkan dengan Wang Chen, Tuan Muda Ketiga jauh lebih baik. Kehebatan yang luar biasa. Jika Wang Chen memiliki kehebatan yang besar, maka Tuan Muda Ketiga juga demikian. Gat Reining adalah kekuatan luar biasa yang mengendalikan kekuatan para dewa. Inilah inti dari Gat Reining. Dibandingkan dengan kekuatan para dewa, apakah Wang Chen itu? Setelah mengirim Wang Chen terbang dengan satu gerakan, Tuan Muda Ketiga tidak berhenti di situ. Buk! 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 Saat sosok Wang Chen terlempar, Tuan Muda Ketiga mengejarnya. Hanya perlu beberapa langkah baginya untuk menempuh jarak beberapa ribu meter. Dalam sekejap mata, Tuan Muda Ketiga sekali lagi muncul di samping Wang Chen. Mati! Sambil mendengus dingin, Tuan Muda Ketiga meninju tanpa ekspresi di bawah tatapan ngeri Wang Chen. Sial! Jangan pikirkan itu! Ketika Wang Chen sadar kembali, dia melihat pukulan Tuan Muda Ketiga datang ke arahnya lagi. Pupil matanya menyusut dengan cepat. Itu adalah aura yang sangat kuat. Ancaman kematian menyelimuti Wang Chen dalam sekejap. Perasaan dingin dan menyesatkan itu membuat rambut Wang Chen berdiri tegak. Tidak! Bagaimana Wang Chen bisa menerima hasil seperti itu? Seolah-olah Wang Chen teringat pertama kali dia bertemu tiruan Tuan Muda Ketiga. Pada saat itu, bukankah Wang Chen menghadapi situasi seperti itu? Pada saat itu, bukankah Wang Chen sepenuhnya dihancurkan oleh Tuan Muda Ketiga, sampai pada titik di mana dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Perasaan itu cukup membuat seseorang putus asa. Namun, ada kesenjangan besar antara kekuatan Wang Chen dan klon Tuan Muda Ketiga. Bagaimana dengan sekarang? Apakah memang ada kesenjangan yang begitu besar antara kekuatan Wang Chen dan klon Tuan Muda Ketiga? Mustahil! Wang Chen tidak mau menerima hasil seperti itu. Dia tidak bisa mati. Dia tidak ingin menghadapi kekalahan telak seperti itu. Ah! Mendengar hal ini, Wang Chen meraung. Dia tampak seperti binatang buas dengan ekspresi gila. Tinju Kaisar Surgawi. Di saat putus asa, Wang Chen tiba-tiba memutar tubuhnya dan melemparkan Tinju Kaisar Surgawi. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak bisa mati sekarang. Ledakan. Saat Tinju Kaisar Surgawi dilempar keluar, kekuatan garis keturunan yang kuat menyelimuti area tersebut. Cahaya merah memenuhi langit. Saat ini, Tinju Wang Chen seperti matahari terbit, seperti matahari merah di neraka. Pukulan ini membawa semua harapan Wang Chen. 3032. Tinju Kaisar Langit. Saat kekuatan Wang Chen meningkat, gerakan ini tidak kalah dengan keterampilan ilahi. Saat Wang Chen mengaktifkan garis darahnya, darah di tubuh Wang Chen mulai mendidih. Aliran energi diambil dari darahnya dan diintegrasikan ke dalam Tinju Kaisar Langit. Dalam sekejap mata, dalam sekejap. Segera, Tinju Wang Chen membuat lintasan yang mempesona dan memblokir pukulan pangeran ketiga seperti terik matahari. Ledakan. Di tengah pusaran debu dan angin kencang yang tak berujung, Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga bertabrakan lagi. Bang. 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 Bagaikan tabuhan genderang, serangkaian suara benturan pelan terdengar. Badai yang lebih kuat melanda segala arah. PT UI. Setelah memuntahkan seteguk darah lagi, sosok Wang Chen sekali lagi mundur ke kejauhan. Buk-buk-buk. Kali ini, Tuan Muda Ketiga mengungkapkan ekspresi terkejut dan mundur. Jelas sekali, dia tidak menyangka Wang Chen memiliki kekuatan seperti itu. Jelas sekali, bahkan pangeran ketiga pun terkejut dengan kekuatan tak tertandingi yang ditunjukkan Wang Chen. Meskipun dia ditekan, Wang Chen masih bisa menggunakan gerakan sekuat itu dalam sekejap. Setiap orang memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya. Wang Chen pasti telah menguasai gerakan yang begitu kuat hingga mencapai titik kesempurnaan, kan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menciptakan badai hanya dengan pikirannya? Khususnya, pukulan ini mengandung kekuatan penekan garis keturunan, yang menyebabkan darah Tuan Muda Ketiga membeku sesaat. Kekuatan garis darah yang sangat kuat. Apakah ini garis darah dewa sejati? Itu benar-benar menekan garis darahnya. Meski bukan tubuh asli, inkarnasi memiliki ciri-ciri inkarnasi. Itu sangat mirip dengan tubuh aslinya, yang memungkinkannya memiliki garis darah. Garis darah penting bagi inkarnasi. Setidaknya, demikian pula halnya dengan inkarnasi Pangeran Ketiga. Oleh karena itu, Pangeran Ketiga sangat terpengaruh oleh kekuatan garis darah. Buk-buk-buk. Buk-buk-buk. Setelah mundur tujuh hingga delapan langkah, Tuan Muda Ketiga akhirnya menstabilkan dirinya. Namun, pada saat itu, Tuan Muda Ketiga kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh Wang Chen. Dia memberi Wang Chen kesempatan untuk mengatur nafas. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Wang Chen, yang telah mendapatkan kembali pijakannya dan terengah-engah. Wang Chen, saya harus mengatakan, kamu sangat kuat. Atau apakah aku meremehkanmu? Sungguh kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Tekanan garis keturunan yang mengerikan. Huff, bahkan inkarnasiku ini pun terpengaruh. Melihat Wang Chen, Tuan Muda Ketiga berkata dengan muram. Kekuatanmu juga melebihi ekspektasiku. Sangat kuat. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, Wang Chen, yang mengatur nafas, berbicara dengan ekspresi muram. Wang Chen merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat dia hampir jatuh ke dalam situasi kematian selama pertukaran tersebut. Benar saja, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klon. Hei hei, aku sangat kuat. Tidak, tidak, itu karena aku ceroboh. Saya tidak cukup kuat. Namun, aku cukup kuat untuk membunuhmu. Kali ini, aku tidak ingin memberimu kesempatan. Mendengar perkataan Wang Chen, Tuan Muda Ketiga berkata dengan mata menyipit. Itu benar. Pada saat itu, Tuan Muda Ketiga secara tidak sadar menjadi santai. Jika dia menegangkan sarafnya, jika dia tidak ragu-ragu sama sekali dan menggunakan kemampuan ilahi, bagaimana Wang Chen bisa memblokirnya dengan mudah? Bagaimana dia bisa terpaksa mundur begitu saja? Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ketiga merasa sedikit menyesal. Lagi, mengambil nafas dalam-dalam, Tuan Muda Ketiga meraum dengan aura yang mengesankan. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sosok Tuan Muda Ketiga berubah menjadi meteor dan langsung menuju Wang Chen. Dia bahkan lebih cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wang Chen bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jika jiwa ilahinya tidak cukup kuat, Wang Chen hanya bisa menunggu kematian melawan kecepatan Tuan Muda Ketiga. Hal ini membuat Wang Chen diam-diam bersuka cita. Untungnya, bayi reinkarnasi telah bermetamorfosis satu kali dan menjadi cukup kuat. Senjata energi asal. Karena tinju gemetar langit yang dikombinasikan dengan langkah tarian surgawi tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap Tuan Muda Ketiga, Wang Chen tidak memiliki banyak gerakan lagi. Bas, bas, bas. Saat senjata energi asal dipanggil, seberkas cahaya menerangi langit dan bumi. Embryo pedang reinkarnasi bersenandung pelan. Pedang pemadam matahari. Pergelangan tangan Wang Chen bergetar, dan pedang pemadam matahari meledak. Ini mungkin pilihan terbaik yang dia miliki saat ini, bukan? Pedang pemadam matahari. Yang ekstrim di dunia. Ini lebih kuat dari langkah sebelumnya. Pedang panjang itu bersiul. Merasakan energi pedang yang luar biasa, sosok Tuan Muda Ketiga berhenti sejenak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Yang ekstrim di dunia, pedang pemadam matahari. Dengan gerakan ini, Wang Chen bahkan menyerap energi yang dari langit dan bumi. Seluruh dunia sepertinya menjadi dingin. Namun, setelah panas yang tak ada habisnya berkumpul, itu berkumpul di senjata ilahi di tangan Wang Chen. Senjata sucinya menyapu seperti terik matahari. Tampaknya lebih kuat dari skysucking fish. Ini tidak cukup. Namun, setelah beberapa saat, Tuan Muda Ketiga mendengus dingin. Jari Yin Yang Menyipitkan matanya, Tuan Muda Ketiga mendengus tanpa ekspresi. Saat jari Yin Yang dieksekusi, jari Tuan Muda Ketiga tiba-tiba menunjuk ke depan. Bukankah dia menunjuk ke tempat di mana pedang penghancur matahari berputar? Bas! Jari ini menyebabkan matahari dan bulan kehilangan warnanya, bintang-bintang menjadi redup, dan langit serta bumi mati. Aura hitam pekat yang dingin dan aura putih panas langsung menyatu. Yin dan yang menyatu, menandakan hidup dan mati, menandakan Yin dan yang. Produk! Dengan dua kekuatan ini, Tuan Muda Ketiga menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan senjata energi asal Wang Chen. Desir! Cahaya meluap! Melihat jari Yin Yang Tuan Muda Ketiga, Wang Chen tanpa ekspresi. Memegang senjata kekuatan asal, dia mengayunkannya ke bawah dengan ganas. Retakan! Kemanapun senjata energi asal lewat, langit dan bumi dengan kejam terbelah menjadi dua. Garis-garis warna hitam pekat muncul di antara langit dan bumi. Itu adalah kehampaan yang tak ada habisnya, lubang hitam yang tak terbatas. Badai ruang waktu bahkan melanda. Pada saat ini, rasanya berubah menjadi keabadian. Kekuatan yang sangat kuat. Kita hanyalah semut di hadapan mereka, kan? Saya pikir pertukaran sebelumnya adalah batasnya. Saya tidak menyangka batas mereka tidak terbayangkan. Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga sama-sama lebih kuat dari sebelumnya, bukan? Senjata Wang Chen seperti dewa yang turun ke dunia vana, sangat agung. Pedang Tuan Muda Ketiga seperti pembukaan neraka, menuai jiwa. Astaga, siapa yang akan menang? Ini jelas merupakan pertarungan puncak. Sudah berapa tahun sejak pertempuran tingkat ini terjadi. Dalam hidup kita, kita mungkin cukup beruntung melihat pertempuran seperti itu. Melihat dua seberkas cahaya di langit, para penonton yang berada pada jarak puluhan ribu meter terkejut saat berdiskusi. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga membuat mereka merasa tercekik dan putus asa. Baru sekarang mereka menyadari betapa tepat waktu kemunculan Tuan Muda Ketiga. Kemunculan Tuan Muda Ketiga bisa dikatakan telah menyelamatkan mereka semua. Jika tidak, dengan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen, akan ada sungai darah yang mengalir di sini hari ini, bukan? Memikirkan hal ini, kerumunan orang menatap pertukaran pukulan di kejauhan. Waktu seolah berhenti, seolah berhenti mengalir. Setelah seabad berlalu, kedua gerakan dengan lintasan yang mempesona itu akhirnya bertabrakan. Tidak ada suara. Tidak ada dampak yang menghancurkan bumi seperti yang dibayangkan. Hanya ada jeda, dan dunia menjadi sunyi. Mendesis. Seolah-olah serangkaian suara tajam terdengar secara bertahap. Pedang panjang itu bersiul, nyala api menyala, dan pedang ki meluap. Pada saat ini, senjata ilahi di tangan Wang Chen adalah naga api. Itu adalah naga yang mengaum dan terbuat dari api. Di sisi lain, Tuan Muda Ketiga menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Satu jari berubah menjadi dunia, dan jari lainnya menunjuk ke arah Yin dan Yang. Seolah-olah dia telah membuka hubungan antara neraka dan dunia ini. Yin dan Yang ki berubah menjadi dua harimau ganas, mengaum dan mengoyak langit. Ini hanyalah pertarungan antara naga dan harimau. Ledakan. Dalam suasana yang menyesatkan, waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Seolah-olah seluruh waktu telah berlalu. Di zaman kuno, setelah lapisan belenggu ruang waktu yang menderu dan badai ruang waktu, dua berkas cahaya akhirnya melesat ke awan, dan ledakan keras terdengar. Ledakan. 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 Itu sangat menggemparkan. Ini adalah dua dunia yang sangat berbeda. Jika keheningan sebelumnya menakutkan, sekarang menjadi sangat gila hingga mencekik. Serangkaian ledakan terdengar tak henti-hentinya. Gelombang energi meletus seperti gunung berapi. Tabrakan itu seperti tumbukan bintang. Dengan setiap gemuruh, aurora akan meledak. Puff, puff, puff. Dengan setiap ledakan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Suara mendesing. Dagingnya tidak mampu lagi menahan beban dan mulai retak. Darah segar muncrat dari lukanya. Ah. Rasa sakit itu membuat Wang Chen mengaum dengan gila. Puff. Tuan muda ketiga berhenti, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Huff, enyahlah. Melihat Wang Chen, yang masih bertahan, Wang Chen meraum dengan ekspresi muram. Jari indan yang adalah kekuatan magis yang luar biasa. Itu bahkan lebih kuat dari kekuatan magis sebelumnya. Namun, itu tidak menimbulkan efek yang menghancurkan. Tuan muda ketiga tidak dapat menerima ini. Seolah-olah ini merupakan penghinaan besar. Kali ini, dia ada di sini untuk menghancurkan Wang Chen, dan sekarang dia harus membayar harga darah. Hal ini membuat Tuan muda ketiga sangat marah. Rambutnya berdiri. Di tengah angin kencang, Tuan muda ketiga meraung seperti harimau ganas. Setelah aumannya, Yin dan Yang Qi yang tampaknya menghilang bergabung menjadi satu, sekali lagi meledak dengan cahaya yang kuat. Suara mendesing. Dalam sekejap, naga api yang patah itu hancur berkeping-keping. Ding-ding-ding. Percikan yang menyilaukan meledak. Senjata energi unsur di tangan Wang Chen hampir hancur, dan embryo pedang reinkarnasi menjerit sedih. Ledakan. Di tengah suara gemuruh dan teriakan Wang Chen, dia sekali lagi terpesona. Tinju gemetar langit dihancurkan oleh penghancuran penjaga ilahi, dan pedang penghancur matahari dihancurkan oleh jari Yin dan Yang. Pedangnya bergetar, dan lengannya sepertinya patah. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan sedih. Dua kekuatan besar ilahi sebenarnya telah gagal. 3033. Yin dan Yang, memutar langit dan bumi. Ditemani oleh raungan yang memekakkan telinga, darah Wang Chen menyembur keluar, mewarnai langit menjadi merah. Seluruh tubuhnya mundur ke belakang. Tulangnya hancur dan organ dalamnya hancur. Wang Chen lebih baik mati daripada hidup. Ah! Jeritan yang menyayat hati itu sudah cukup untuk membuat orang-orang yang menonton dari jauh merinding. Puff! Dibandingkan dengan Wang Chen, Tuan Muda Ketiga bernasib jauh lebih baik. Darah menetes lagi dari sudut mulutnya, tapi dia hanya mundur enam atau tujuh langkah sebelum dia menenangkan diri. Tuan Muda Ketiga menyeringai saat dia melihat Wang Chen menabrak hutan yang jaraknya ribuan meter. Tidak buruk. Anda memenuhi syarat untuk melawan saya. Kamu dianggap kuat. Namun, kekuatan seperti ini tidak cukup bagi Anda untuk mendominasi dunia. Anda salah satu yang terbaik di antara generasi muda. Sayangnya, kamu akan jatuh hari ini. Menyeka bekas darah di sudut mulutnya, mata Tuan Muda Ketiga bersinar dengan cahaya dingin. Dia melihat debu di kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan Wang Chen tidak dapat disangkal kuat. Seberapa mudakah Wang Chen dibandingkan dengan Tuan Muda Ketiga? Meskipun Tuan Muda Ketiga dikenal sebagai favorit surga bagi generasi muda, dia sebenarnya berusia lebih dari seratus tahun. Hanya saja ia terbilang muda di kalangan generasi muda. Kalau tidak, dia pasti sudah mencapai level leluhur sejak lama. Adapun Wang Chen, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Ketiga? Jika Wang Chen diberi jumlah waktu yang sama, Tuan Muda Ketiga tidak berani membayangkan seberapa jauh Wang Chen akan berkembang. Itulah yang mengagumkan dari dirinya. Dalam hal generasi muda, Wang Chen saat ini adalah salah satu yang terbaik. Tapi jadi apa? Hari ini, orang luar biasa ini akan jatuh. Mengambil nafas dalam-dalam, Tuan Muda Ketiga menekan darah yang bergolak di tubuhnya dan aura pembunuh melonjak di sekelilingnya. Satu gerakan, satu gerakan, Yin dan Yang. Ini cukup untuk membunuh orang biasa yang telah berkultivasi ulang sebanyak sembilan kali. Namun, Wang Chen tetap bertahan. Di bawah kekuatan garis keturunan Wang Chen, Tuan Muda Ketiga merasa darahnya akan meledak. Orang seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Membunuh. Mendengar hal ini, Tuan Muda Ketiga melolong panjang. Sambil melolong panjang, Tuan Muda Ketiga menyerang ke depan seperti harimau ganas yang memburu mangsanya. Wang Chen, mati. Di tengah raungan kemarahan, aura Tuan Muda Ketiga terus meningkat. Tidak baik, Wang Chen sudah selesai. Ya, Wang Chen jelas terluka parah. Bagaimana dia bisa menahan serangan Tuan Muda Ketiga? Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ketiga, ia memang pemimpin generasi muda. Wang Chen, bintang yang sedang naik daun ini, masih belum mampu melawannya. Bagaimanapun, Wang Chen masih terlalu muda. Menyaksikan adegan ini, para penonton mau tak mau merasakan jantungnya berdebar kencang. Wang Chen sudah selesai. Saat ini, Wang Chen sedang berjuang di dalam debu. Bagaimana dia bisa melawan Tuan Muda Ketiga yang mengesankan. Memikirkan pencapaian Wang Chen, banyak orang menghela nafas dalam hati. Apakah ini akhir dari generasi ahli? Waktu seakan membeku, para penonton fokus dan menunggu dengan tenang. Diam-diam menyaksikan hukuman mati Tuan Muda Ketiga. Berdengung. Astaga. Namun, ketika semua orang yakin bahwa Wang Chen akan mati, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba melintas ke arah yang dituju Tuan Muda Ketiga. Astaga. Pelangi memenuhi langit. Saat cahaya kemasan ini muncul, ia merobek langit yang gelap dan menghancurkan alam semesta. Cahaya kemasan itu seperti secerca harapan di kegelapan, menerangi seluruh dunia. Cepat. 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 Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan ini menyapu Tuan Muda Ketiga dengan aura bersiul. Bajingan. Kemunculan cahaya kemasan yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah. Aura yang begitu kuat, energi pedang yang begitu tajam, niat membunuh yang begitu mengerikan. Wang Chen. Sialan. Merasakan aura kuat dari cahaya kemasan, bahkan ekspresi Tuan Muda Ketiga pun berubah dan matanya menjadi gelap. Enyah. Jelas sudah terlambat untuk menghindar. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Tuan Muda Ketiga adalah melawan. Ledakan. Dengan sekuat tenaga, dia meninju ke arah cahaya kemasan. Ledakan. 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 Tinjunya bertabrakan dengan cahaya kemasan dalam sekejap mata. Ah. Tuan Muda Ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Astaga. Darah menyembur kemana-mana. Hujan darah yang tiada henti mewarnai langit menjadi merah. Sebelumnya, dua kemampuan ilahi hebat Wang Chen tidak membuat Tuan Muda Ketiga terlihat begitu menyedihkan. Namun, cahaya kemasan ini jelas merupakan ancaman besar bagi Tuan Muda Ketiga. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Dalam konfrontasi dengan cahaya kemasan, seseorang dapat dengan jelas melihat lengan Tuan Muda Ketiga, memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Bahkan tulangnya mulai hancur. Poci. Menyemburkan setegup darah, tubuh Tuan Muda Ketiga bergetar hebat. Cahaya kemasan ini berubah menjadi jinjian, dan itu sangat kuat. Ah. Tidak. Istirahatlah untukku. Fiantin Senluo. Dalam bahaya yang akan segera terjadi, Tuan Muda Ketiga tidak lagi peduli pada hal lain. Di tengah raungan kemarahannya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan yang kuat, mengedarkan seluruh energi di tubuhnya untuk menghancurkan cahaya kemasan ini. Meskipun Tuan Muda Ketiga telah menggunakan seluruh kekuatannya di saat putus asa, seberapa kuatkah pukulan ini? Setidaknya, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan ilahi yang hebat. Faktanya, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan ilahi. Tapi bagaimana dengan cahaya kemasan itu? Jelas sekali bahwa ia telah mengisi daya untuk waktu yang lama. Senluo Fiantin. Saat Tuan Muda Ketiga menggunakan keterampilan ini, seluruh tubuhnya menjadi aneh dalam sekejap mata. Antara langit dan bumi, aura kuat ditarik dengan paksa. Saat aura menyelimuti dirinya, Tuan Muda Ketiga diselimuti kabut tebal. Dia berubah menjadi badai yang mengamuk yang meliputi Fiantin. Itu seperti auman seribu binatang, auman seribu tentara, dan jatuhnya laut. Merusak. 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 Dengan ledakan kekuatan ini, Tuan Muda Ketiga akhirnya berhasil menembus mentega seperti pisau panas. Bas. 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 Di tengah ratapan, cahaya kemasan tertutup dan perlahan meredup. Ledakan. Akhirnya, dengan ledakan keras, cahaya itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi titik emas yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu dengan dunia. Suara mendesing. Tuan Muda Ketiga akhirnya berhasil melewati krisis. Puff. Memuntahkan seteguk darah lagi, Tuan Muda Ketiga terengah-engah. Meskipun dia telah menggunakan kekuatannya yang tak tertandingi untuk menghancurkan cahaya kemasan, dia sudah terlalu menderita. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk mengejar Wang Chen? Saat dia terengah-engah, wajah Tuan Muda Ketiga berkerut. Lengannya sudah berubah menjadi daging cincang. Sungguh pemandangan yang tak tertahankan. Darah segar mengalir dan berubah menjadi sungai yang mengalir ke depan. Pemisah kejadian. Namun, meskipun Tuan Muda Ketiga telah menghentikan serangannya, bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan ini? Itu benar. Wang Chen telah mulai bergerak. Memanfaatkan momen ini, Wang Chen tidak hanya menstabilkan dirinya sendiri, tetapi dia juga dengan paksa mengekstraksi sejumlah energi yang tidak diketahui untuk menggunakan keahliannya yang paling kuat, Genesis Splitter. Adapun cahaya kemasan dari sebelumnya, jika bukan labu pembunuh dewa, lalu apa itu? Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah merencanakan semua ini. Kemunculan Tuan Muda Ketiga membuat Wang Chen sadar bahwa dirinya berada dalam bahaya besar. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, tidak masalah menangani klon Tuan Muda Ketiga. Tetapi untuk menghadapi tubuh asli dan klon Tuan Muda Ketiga, itu jelas tidak cukup. Oleh karena itu, dalam 15 menit yang diberikan Tuan Muda Ketiga kepada Wang Chen, Wang Chen tidak hanya membunuh orang-orang sembrono itu, tetapi dia juga melepaskan klonnya. Dengan kekuatan Wang Chen, mengapa dia harus melepaskan klonnya untuk membunuh orang-orang itu? Alasan sebenarnya dia melepaskan klonnya adalah untuk menghadapi klon Tuan Muda Ketiga. Setelah menghancurkan orang-orang sembrono itu, Wang Chen tidak segera menarik doppelganger-nya. Sebaliknya, dia menyembunyikan klonnya untuk mengumpulkan auranya. Kemudian, dalam pertarungan antara Wang Chen dan klon Tuan Muda Ketiga, keduanya menggunakan kemampuan ilahi dan aura kuat mereka. Bukankah itu aura klonnya? Dalam keadaan seperti itu, klon tersebut sedang mempersiapkan labu pembunuh dewa. Labu pembunuh dewa bisa dikatakan sebagai harta karun yang sangat tidak berguna. Energi yang dibutuhkan untuk menggunakannya terlalu besar, dan waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Namun, pada saat ini, Wang Chen telah menciptakan cukup waktu dan kesempatan untuk klon tersebut. Dalam keadaan seperti itu, situasinya dapat diprediksi. Dengan kekuatan klon Wang Chen di puncak tujuh siklus budidaya ulang, labu pembunuh dewa, dengan bantuan energi batu asal ilahi, dapat melepaskan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Terlebih lagi, Tuan Muda Ketiga tertangkap basah. Itulah sebabnya Tuan Muda Ketiga terluka parah. Sedikit waktu ini sudah cukup bagi Wang Chen untuk menggunakan teknik Big Bang. Mungkin, Wang Chen bisa memilih untuk melarikan diri. Namun, Wang Chen sangat sadar bahwa dia bisa melarikan diri sekarang, tapi dia tidak bisa melarikan diri selamanya. Pertarungan antara dia dan klon Tuan Muda Ketiga tidak bisa dihindari. Ini adalah kesempatan terbaik. Untuk teknik Big Bang, Wang Chen tidak lagi peduli dengan kondisi tubuhnya. Ledakan. Di tengah raungan kemarahan, langit dan bumi berguncang. Pada saat ini, seluruh dunia gemetar di bawah aura Wang Chen. Energi tak berujung muncul ke segala arah dan menyelimuti Wang Chen. Delapan gerbang tersembunyi batin terbuka, bakat garis keturunannya diaktifkan, kekuatan garis keturunannya dilepaskan, api Rosevitz menyala, dan dia mengerahkan kekuatan kekacauan, kekuatan dunia kecil, kekuatan lima elemen, dan kekuatan dari benih bodi. Pada saat yang sama, dia menggunakan star tempering bodi dan star scroll. Wang Chen secara paksa menghubungkan dengan bintang kelahirannya dan mengerahkan kekuatan sumber bintang untuk menyatu dengannya. Suara mendesing. Serangan seperti itu adalah teknik Big Bang. Seluruh dunia berubah menjadi kekacauan karena amukan angin dan ombak. Seluruh ruang waktu runtuh berubah menjadi pecahan tak berujung. Langit menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan warnanya. Pada saat ini, di tengah amukan angin dan ombak, seberapa tinggi sosok Wang Chen. Dia seperti dewa iblis yang menyapu dunia. Membunuh. Ketika energinya mencapai batasnya, raungan Wang Chen terdengar. Ledakan. Pukulan ini cukup kuat untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan kehampaan. Itu menyapu Tuan Muda Ketiga dengan hirup pikuk. Meneguk. Dalam sekejap, di hadapan momentum yang begitu kuat dan niat membunuh yang mengerikan, Tuan Muda Ketiga yang terluka parah tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bagaimana ini mungkin? Mata Tuan Muda Ketiga membelalak tak percaya. Bagaimana Wang Chen masih memiliki kekuatan yang begitu kuat? Jurus ini. Bagaimana jurus ini bisa digunakan oleh Wang Chen? Teknik Big Bang. Dalam gerakan ini, Tuan Muda Ketiga benar-benar dapat merasakan momentum teknik Big Bang. Jika dewa menghalangi, dia akan membunuh dewa. Jika seorang Buddha menghalangi, dia akan menghancurkan seorang Buddha. Momentum yang tak tergoyahkan itu sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Apakah dia tidak melihat dunia runtuh? Dalam kekacauan itu, Tuan Muda Ketiga dapat merasakan bahwa kekuatannya sedang ditekan, dan Wang Chen telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Tidak, sial, jangan pernah memikirkannya. Merasakan momentum serangan Wang Chen, hati Tuan Muda Ketiga bergetar. Lalu, dia meraung dengan mata merah. 3034. Matanya merah, dan rambut panjangnya menari-nari tertiup angin. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga yang babak belur dan kelelahan hampir menjadi gila. Krisis besar menimpannya, menyebabkan dia tidak bisa tetap tenang. Bagaimana hal-hal berkembang menjadi seperti itu? Bukankah dia lebih unggul dalam pertarungan hari ini? Wang Chen harus dihancurkan seperti semut. Mengapa ini terjadi? Itu semua karena kembaran Wang Chen itu. Tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi untuk melancarkan gerakan fatal seperti itu. Hal ini tidak hanya menyebabkan Tuan Muda Ketiga kehilangan kesempatan sempurna untuk membunuh Wang Chen, tetapi juga menyebabkan Tuan Muda Ketiga terjerumus ke dalam krisis yang tiada akhir. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ketiga mengertakkan gigi. Tidak hanya dia tidak bisa membunuh Wang Chen, dia juga terluka parah, dan sekarang dia dalam bahaya besar. Bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa menerima ini? Dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Pagoda penekan surga. Sambil mengertakkan giginya, inkarnasi Tuan Muda Ketiga mengeluarkan pagoda harta karun linglong. Pagoda penyegel surga, tekan. Dengan raungan marah, Tuan Muda Ketiga mengeluarkan pagoda di tangannya. Bas! Saat energi yang tak ada habisnya mengalir masuk, pagoda penyegel surga di tangan Tuan Muda Ketiga mulai bergetar hebat di langit yang kacau. Dengan teriakan lembut, pagoda itu mulai bersinar lebih terang. Seolah-olah cahaya itu akan berubah menjadi pilar surgawi yang akan menopang dunia yang sedang runtuh. Pagoda penyegel surga. Benar sekali, ini adalah harta karun Tuan Muda Ketiga lainnya. Tuan Muda Ketiga memiliki beberapa harta yang kuat pada dirinya. Apakah dia menggunakan soaring cloud untuk menyempurnakan klonnya? Pagoda penyegel langit ini tidak kalah dengan dua harta karun tertinggi itu. Ini adalah sesuatu yang diwarisi Tuan Muda Ketiga dari pavilion pembantayan naga. Dikatakan bahwa nenek moyang pavilion pembantayan naga telah mendapatkannya. Itu bisa menutup langit dan bumi. Ledakan. Dengan pemasukan energi, pagoda penyegel surga diaktifkan sepenuhnya. Di tengah suara gemuruh, gelombang udara yang dahsyat menyapu ke segala arah, hampir menghancurkan dunia. Segel. Tuan Muda Ketiga berteriak tanpa ekspresi saat dia membentuk segel di tangannya. Pochi. Ketika segel terakhir terbentuk, Tuan Muda Ketiga bahkan memuntahkan seteguk darah. Dia menggunakan esensi darahnya untuk mengaktifkan pagoda penyegel surga. Kali ini, cahaya darah berkembang. Di tengah energi ini, aura heaven ceiling pagoda menjadi semakin kuat. Lampu merah menutupi langit dan menutupi bumi. Seluruh pagoda penyegel surga tampaknya telah berubah menjadi gunung yang menyelimuti Wang Chen. Wang Chen ingin menciptakan dunia baru. Bagus. Sangat bagus. Tuan Muda Ketiga ingin melihat bagaimana Wang Chen dapat membuka langit dan membuka pagoda penyegel surga. Tidak baik. Mundur dengan cepat. Sialan. Mereka akan menghancurkan dunia ini sepenuhnya. Pemisah kejadian. Langkah yang sangat kuat. Tindakan Wang Chen jelas bukan milik dunia ini. Bukan. Kenapa aku merasakan aura kekacauan mendasar terbuka dari gerakan Wang Chen? Seolah-olah dia akan membentuk kembali dunia. Seperti yang diharapkan dari kepala keluarga-keluarga Wang. Seperti yang diharapkan dari eksistensi yang mampu melawan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Tidak heran keluarga Wang begitu kuat. Tuan Muda Ketiga juga luar biasa. Pagoda penyegel surga itu, apakah benar-benar akan menyegel dunia? Mundur dengan cepat. Kalau kita diselimuti olehnya, aku khawatir kita pasti mati. Melihat pertarungan antara Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga telah mencapai momen krusial, tidak ada yang bisa tetap tenang saat ini. Meski terpisah jarak puluhan ribu meter, seolah-olah mereka sudah terlibat dalam pertempuran besar ini. Mendengar hal ini, semua orang panik dan lari ke segala arah. Ini bukan lagi pertarungan yang bisa mereka saksikan. Hasil akhir. Apapun yang terjadi, mereka tidak berani terus menonton. Hidup mereka lebih penting. Di tengah keributan itu, semua orang berubah menjadi burung dan binatang dan melarikan diri ke segala arah. Pagoda penyegel surga. Wang Chen sudah lama mengabaikan reaksi dari segala arah. Dia tidak peduli jika orang-orang itu masih menonton pertempuran itu. Saat ini, Wang Chen hanya memperhatikan klon Tuan Muda Ketiga. Kita harus mengakui bahwa klon Tuan Muda Ketiga benar-benar kuat. Jika itu terjadi di masa lalu, dengan kekuatan Wang Chen, dia pasti akan mati jika bertemu dengan klon Tuan Muda Ketiga. Tapi sekarang, Wang Chen masih memiliki secerca harapan. Karena serangan klon yang tiba-tiba dan kekuatan labu pembunuh dewa, Wang Chen menemukan sedikit peluang. Dalam pertarungan antar-ahli, satu peluang sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Kejadian membelah langit dan bumi. Wang Chen mencurahkan seluruh energinya ke dalamnya. Di bawah beban yang mengerikan, tubuhnya sudah mulai runtuh. Namun saat ini, Wang Chen harus mengertakkan gigi dan bertahan. Melihat pagoda besar yang menyelimutinya, Wang Chen menyipitkan matanya. Pagoda penyegel surga, menyegel langit dan bumi. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menyegelku. Jika saya bisa membuka langit dan bumi, mengapa saya harus takut dengan pagoda penyegel surga? Aura Wang Chen seperti pelangi. Jadi bagaimana jika Tuan Muda Ketiga sangat kuat dan pagoda penyegel surganya juga kuat? Apakah Genesis Splitting Heaven and Earth karya Wang Chen hanya untuk pertunjukan? Kejadian membelah langit dan bumi sudah cukup untuk membuka langit dan bumi. Mengapa dia tidak bisa membuka pagoda penyegel surga? Istirahatlah untukku. Memikirkan hal ini, Wang Chen meraung tanpa ekspresi saat pagoda penyegel surga menyelimutinya. Ledakan. Dengan raungan yang keras, semua energi yang terkumpul meledak dalam sekejap. Gemuruh. Gunung dan sungai runtuh. Gemuruh. Matahari dan bulan jatuh. Tinju Wang Chen berubah menjadi binatang raksasa yang bertabrakan dengan pagoda penyegel surga. Merobek. Menghancurkan. Ini adalah melodi utama seluruh dunia. Seluruh ruang waktu berada dalam kekacauan. Langit dan bumi hancur. Gunung berapi meletus dan bumi amruk. Seolah ratusan juta tahun telah berlalu, ruang waktu tiba-tiba bergetar di tengah tabrakan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Akhirnya, di tengah ledakan lainnya, Wang Chen memuntahkan setegup darah. Dia dengan kasar menerobos lapisan penghalang dan tinjunya mengguncang bagian dunia ini. Ledakan. Seperti bunyi lonceng purba, seluruh dunia terselubung di dalamnya. Di tengah guncangan, retakan tiba-tiba muncul di dunia gelap yang disegel oleh pagoda penyegel surga, menampakkan cahaya terang. Merusak. 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 Mengabaikan keruntuhan tubuhnya, Wang Chen juga memuntahkan setegup esensi darah dan dengan paksa meningkatkan auranya. Ledakan. Seberapa mengerikan ke aura garis darah bela diri ilahi. Dengan aktifasi garis darah bela diri ilahi Wang Chen, kekuatan garis keturunan yang tak ada habisnya melonjak. Seolah-olah Wang Chen terlahir kembali dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Seperti pisau panas menembus mentega, menghancurkan segalanya. Ledakan. Di tengah ledakan, pagoda penyegel surga semakin berguncang. KKK. Secara tidak jelas, serangkaian suara tajam terdengar. Tidak, tidak, bagaimana mungkin kamu? Ini adalah pagoda penyegel surga milikku. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga, yang juga berjuang untuk mempertahankan pagoda penyegel surga, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Pagoda penyegel surga rusak. Pada saat ini, pagoda penyegel surga akan runtuh. Ledakan. Namun, sebelum Tuan Muda Ketiga dapat melakukan hal lain, ledakan energi meledak seperti bintang. Ding. Suara renyah menyebar ke seluruh dunia. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya terkoyak pada saat ini. Pu-pu-pu. Pagoda penyegel surga telah rusak. Harta ajaib yang sangat kuat yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini telah mengakhiri hidupnya. Saat pecahannya berterbangan kemana-mana, Tuan Muda Ketiga, yang mengendalikan pagoda penyegel surga, terluka parah. Jiwa ilahinya hampir terkoyak dan tubuhnya langsung terkoyak. Seluruh tubuhnya seperti batu raksasa saat dia dikirim terbang dengan kejam. Membunuh. Menghadapi pemandangan ini, Wang Chen, yang bergegas keluar dari pagoda penyegel surga, seperti pisau panas menembus mentega. Dengan momentum yang tak terhentikan, mengandalkan keyakinannya, dia dengan kuat menahan nafas terakhirnya dan bergegas maju. Inkarnasi Tuan Muda Ketiga Hari ini, jadi bagaimana jika Wang Chen membantai inkarnasi Tuan Muda Ketiga? Pada saat ini, niat membunuh Wang Chen melonjak. Pada saat ini, dia sangat gila. Dia, yang telah berubah menjadi pria berdarah, dipenuhi aura tirani. Kuali Langit dan Bumi Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen langsung membuang kuali langit dan bumi. Bagaimanapun, dia hanya memahami ujung teknik pemisahan langit dan bumi. Untuk bisa menghancurkan harta karun seperti pagoda penyegel surga saja sudah tidak mudah. Dengan sisa kekuatannya, bagaimana dia bisa membunuh Tuan Muda Ketiga? Untak urus masih lebih besar dari seekor kuda. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Wang Chen. Karena itu, Wang Chen dengan tegas memaksakan potensinya dan dengan paksa mengeluarkan kuali langit dan bumi. Dengan kekuatan kuali langit dan bumi, pada saat ini, Wang Chen ingin sepenuhnya menekan inkarnasi Tuan Muda Ketiga. Ini adalah kesempatan langka. Karena Wang Chen sangat jelas bahwa dalam waktu singkat, dia hanya memiliki satu kesempatan untuk membunuh Tuan Muda Ketiga. Jika dia melakukannya lagi, dengan kekuatan inkarnasi Tuan Muda Ketiga, ditambah dengan pertahanannya yang ketat, dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan seperti itu. Pada saat itu, Wang Chen benar-benar berada dalam bahaya. Jika dia tidak membunuh inkarnasi Tuan Muda Ketiga sekarang, kapan dia akan melakukannya? Karena dia jelas tentang hal ini, Wang Chen sudah sedikit putus asa. Saat ini, Tuan Muda Ketiga seharusnya terluka parah, bukan? Bagaimana mungkin kuali langit dan bumi tidak membunuhnya? Ledakan. Saat Wang Chen mencubit segelnya, lampu merah memenuhi dunia dan rune menyala. Kuali langit dan bumi tiba-tiba meraung. Di dunia yang kacau, kuali langit dan bumi terbit seperti matahari merah. Hualala! Sebuah sungai panjang yang sepertinya berasal dari zaman kuno mengalir melalui seluruh ruang waktu. Sungai panjang itu menderu dan langsung menyapu Tuan Muda Ketiga yang terjatuh ke tanah ribuan meter jauhnya. Boom! Kali ini, tanpa menunggu sungai panjang pecah, Wang Chen langsung mengaktifkan kuali langit dan bumi. Kuali langit dan bumi sepertinya memiliki kehidupannya sendiri saat menginjak ombak dan runtuh seperti gunung. Boom! Dalam sekejap mata, sungai panjang yang kacau dan kuali langit dan bumi jatuh dengan deras, menyebabkan tanah runtuh sepenuhnya. Dan Tuan Muda Ketiga, dia benar-benar terbungkus di dalamnya. Wuss! Angin menderu-deru. Gelombang raungan terdengar terus-menerus. Debu tak berujung memenuhi langit. Saat ini, gunung Yin yang asli, dengan radius puluhan ribu meter, telah lama rata dengan tanah. Bahkan daratan yang diledakan oleh kuali langit dan bumi pun terendam banjir dan berubah menjadi lautan luas. Seluruh dunia telah sepenuhnya terbalik dan berubah. Membelah langit dan bumi tidak dapat membelah langit, tetapi dengan bantuan kuali langit dan bumi, seluruh daratan diledakan. Ruang waktu ditata ulang dalam kekacauan, dan kehidupan terlahir kembali dalam kematian. Wuss! Melihat pemandangan ini, Wang Chen, yang akhirnya mencapai batas kemampuannya, berdiri di tempat dan terengah-engah. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dagingnya berlumuran darah. Pada saat ini, Wang Chen tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Menarik! Setelah dengan paksa mencabut segel dan menarik kuali langit dan bumi, Wang Chen jatuh ke tanah, lumpuh. Ini sudah berakhir. Melihat daratan yang telah berubah menjadi danau di kejauhan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sangat lemah, dia memaksakan sedikit semangat, menyipitkan matanya, dan memperhatikan dengan tenang. 3035 Angin dingin menderu-deru Gunung Yin yang asli sekarang terbelah menjadi dua Gunung Yin, yang membentang ribuan mil dan seharusnya sangat luas dan tak terbatas, terakhir kali hanya dipotong setengah oleh Wang Chen. Namun, kali ini lebih mudah. Pegunungan telah terbelah menjadi dua. Area tengahnya adalah tanah datar yang lebarnya puluhan ribu meter. Ada juga sebuah danau besar. Itu hanyalah transformasi alam semesta. Lingkungan sekitar berantakan dan asap tebal mengepul. Di tengah medan perang, Wang Chen terjatuh ke tanah tanpa daya. Ini sudah berakhir. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke depannya. Ini seharusnya sudah berakhir sekarang, bukan? Inkarnasi Tuan Muda Ketiga seharusnya sudah mati. Untuk beberapa alasan, Wang Chen tidak yakin. Ini karena Tuan Muda Ketiga menyembunyikan terlalu banyak rahasia dalam dirinya. Dia melarikan diri. Benar saja, tebakan Wang Chen segera terkonfirmasi. Inkarnasi Wang Chen keluar dari kekacauan dan datang ke sisi Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dengan cemberut dan ekspresi serius. Dia melarikan diri. Inilah jawaban yang dia berikan kepada Wang Chen. Inkarnasi Tuan Muda Ketiga benar-benar lolos. Kesempatan yang luar biasa. Sayangnya, saya tidak punya cara untuk melanjutkan. Setelah mengubah ekspresinya beberapa saat, Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit. Tidak ada cara untuk melanjutkan. Benar sekali, ini adalah faktor kuncinya. Jika bukan karena dia tidak punya cara untuk melanjutkan, bagaimana dia bisa membiarkan inkarnasi Tuan Muda Ketiga lolos? Sangat disayangkan dia melewatkan kesempatan besar ini. Jika dia cukup kuat, setelah menggunakan teknik membelah langit-membelah bumi, inkarnasi Tuan Muda Ketiga bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, bukan? Sayangnya, meski dia telah menggunakan kuali langit dan bumi dengan cepat, dia masih terlambat satu langkah. Ini mengingatkan Wang Chen pada adegan ketika dia membunuh inkarnasi Tuan Muda Ketiga. Bukankah inkarnasi Tuan Muda Ketiga menghilang secara misterius sebelum dia meninggal di padang rumput terlarang? Teknik budidaya macam apa itu? Teknik macam apa itu? Apakah itu teknik penyelamatan nyawa Tuan Muda Ketiga? Memikirkan hal ini, Wang Chen terdiam untuk waktu yang lama. Kali ini, aku sudah berbuat cukup banyak. Melihat Wang Chen yang diam, klonnya sepertinya memikirkan sesuatu dan berbicara dengan lembut. Ya, dia melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Faktanya, bagi banyak orang, tindakan Wang Chen hari ini sangat menginspirasi. Siapa orang yang dipaksa mundur oleh Wang Chen? Itu adalah inkarnasi dari Tuan Muda Ketiga yang penuh tekat. Itu adalah Tuan Muda Ketiga. Apa maksud Tuan Muda Ketiga di medan perang ini? Dia mewakili puncak. Bagaimana inkarnasinya bisa sederhana? Sembilan budidaya kembali. Orang seperti itu bahkan bisa menjadi leluhur di Gunung Sainte. Di pavilion pembantaian naga, dia setidaknya akan menjadi anggota generasi tua, bukan? Orang seperti itu jelas merupakan orang yang sangat kuat. Betapa mulianya bisa memaksanya kembali. Karena itu, klon Wang Chen menghiburnya. Cukup baik, tidak, itu tidak cukup. Namun, ketika Wang Chen mendengar kata-kata klon tersebut, dia berkata dengan ekspresi yang rumit. Menghembuskan napas, Wang Chen melihat kekejauhan dan berkata dengan getir, Saya terlalu lemah. Jika kekuatan tempur saya benar-benar dapat memasuki lingkaran penuh, Jika kekuatan tempur saya dapat memasuki tahap awal sembilan budidaya ulang, Saya tidak akan membiarkan dia pergi hari ini. Namun, kekuatan pertarunganku saat ini hanya berada di puncak delapan budidaya ulang, Dengan satu kaki di lingkaran penuh. Aku masih kekurangan. Sebenarnya, apa sebenarnya kekuatanku? Jalanku masih panjang. Wang Chen menghela nafas. Memikirkan kekuatannya sendiri, mau tak mau dia merasa cemas. Waktunya terlalu singkat. Ada begitu banyak musuh kuat di depannya. Bagaimana Wang Chen bisa menghadapinya? Namun, aku tidak terlalu kecewa kali ini. Tidak bisa membunuhnya sudah sesuai ekspektasiku. Mampu menyingkirkannya harus dianggap sukses, bukan? Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen mengungkapkan senyuman. Dia tidak melakukan persiapan apapun. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa lolos tanpa cedera setelah bertemu dengan inkarnasi Tuan Muda Ketiga. Lain kali dia kembali, itu akan berbahaya. Sayangnya, inkarnasi Tuan Muda Ketiga masih menjadi ancaman. Bukan hal yang buruk jika inkarnasi tidak mati. Kamu membunuh inkarnasi Tuan Muda Ketiga telah menimbulkan kemarahannya. Hal ini terlihat dari kemunculan inkarnasinya kali ini. Dia mengirimkan inkarnasinya begitu cepat. Dia pasti sudah membuat pengaturan saat dia merasakan kematian inkarnasinya. Mungkin ada alasan mengapa Tuan Muda Ketiga tidak muncul. Mungkin dia tidak menyukai Anda, tetapi kemungkinan besar dia tidak bisa melepaskan diri. Namun, jika Anda membunuh inkarnasi Tuan Muda Ketiga hari ini, aku khawatir tubuh aslinya akan datang untuk membunuhmu dengan cara apapun. Klon Wang Chen berkata dengan suara rendah. Ya, mungkin begitu. Haruskah aku senang atau sedih? Wang Chen berkata dengan nada mencela diri sendiri. Sebenarnya ada untungnya membiarkan musuh kuat kabur. Jika ini tidak menyedihkan, lalu apa? Lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kalau tidak, aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalanku. Wang Chen tidak takut dengan inkarnasi Tuan Muda Ketiga. Hari itu pada akhirnya akan tiba. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ayo pergi. Saatnya berangkat. Cedera saya serius. Bawa aku pergi dari sini. Tidak terlalu mengecewakan bahwa inkarnasi Tuan Muda Ketiga telah lolos. Wang Chen bisa menerimanya. Meski disayangkan, seperti yang dikatakan si Doppelganger, itu tetap merupakan hal yang bagus. Ini memberi Wang Chen lebih banyak waktu penyangga. Adapun inkarnasi Tuan Muda Ketiga. Dengan cedera serius seperti itu, dia tidak akan bisa tampil dalam waktu singkat. Ini memberi Wang Chen kesempatan untuk mengatur nafas. Sekarang, dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Untungnya, pertempuran antara Wang Chen dan inkarnasi Tuan Muda Ketiga sangat menggemparkan, memaksa para seniman bela diri itu mundur seratus ribu meter. Pada saat ini, sebelum mereka dapat memastikan situasinya, mereka tidak akan berani datang ke sini dengan gegabuh. Dengan cara ini, Wang Chen punya waktu untuk pergi. Jika tidak, dengan situasi Wang Chen saat ini, konsekuensinya tidak terbayangkan jika dia dikepung. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata kepada klon tersebut. Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Chen, klon itu menganggup dengan sungguh-sungguh. Situasi Wang Chen sangat buruk. Cedera seperti ini sudah cukup untuk membunuh seseorang berkali-kali. Alasan mengapa Wang Chen masih bisa bertahan adalah karena jiwa ilahinya kuat, garis keturunannya kuat, dan tubuh tempering bintangnya yang menantang surga. Memikirkan hal ini, klon Wang Chen tidak berani ragu. Dia membawa Wang Chen pergi. Wuss. Angin dingin menderu-deru. Baru seperempat jam setelah Wang Chen dan yang lainnya pergi, kerumunan orang, yang tampaknya menyadari bahwa pertempuran telah berakhir, mulai sadar. Ketika orang-orang ini bergegas ke medan perang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Merasa. Suara orang yang menghirup udara dingin terdengar satu demi satu. Sialan, apakah ini Gunung Yin? Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga, apa yang mereka lakukan? Siapa yang menang pada akhirnya? Ini, ini benar-benar penciptaan dunia, pembalikan alam semesta, kan? Mereka benar-benar mengubah dunia. Melihat cekungan yang berantakan dan danau besar, tidak ada yang bisa tetap tenang. Ini benar-benar sebuah contoh kekuatan manusia yang mengalahkan alam. Kekuatan Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga benar-benar tidak terkendali. Di mana Wang Chen? Di mana Tuan Muda Ketiga? Melihat sekeliling yang kosong, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Apa hasil dari pertempuran ini? Tidak ada yang tahu. Di mana mereka berdua sekarang? Tidak ada yang tahu. Memikirkan hal ini, kerumunan itu menghela nafas. Namun, nyala api yang berkobar di hati setiap orang semakin membara. Pertempuran ini ditakdirkan untuk mengguncang seluruh medan perang, bukan. Fakta bahwa mereka adalah penonton pertempuran ini adalah aset terbesar mereka. Bahkan ada beberapa prajurit yang tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar setelah menyaksikan pertempuran ini. Pertempuran yang menggemparkan dunia itu sepertinya membuat mereka memahami sesuatu. Orang-orang yang terjebak dalam kemacetan entah berapa lama langsung memerah karena kegembiraan. Pertempuran ini sangat menguntungkan mereka. Sebelum kembali, mereka pasti akan meningkat lebih jauh. Inilah manfaat menyaksikan pertarungan level ini. Ini adalah kesempatan yang ditakdirkan. Adapun keberadaan Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga, Saat ini, tidak banyak orang yang mempedulikannya. Tidak peduli apa, hasil dari pertempuran ini akan segera menyebar ke seluruh dunia. Setelah menghela nafas dengan emosi, kerumunan itu mulai pergi. Hari seperti mimpi ini sudah cukup untuk diingat oleh semua orang. Brengsek, cedera yang serius. Setelah semua orang pergi, ketika malam tiba dan baskom menjadi sunyi, sesosok tubuh keluar dari kehampaan yang tak terbatas. Puff! Memuntahkan seteguk darah, sosok itu terhuyung dan jatuh ke tanah. Jika Wang Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini. Bukankah ini inkarnasi dari Tuan Muda Ketiga? Tanpa diduga, Tuan Muda Ketiga tidak benar-benar lepas dari kuali langit dan bumi. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, dia berhasil menghindari celah kosong. Pada saat itu, langit dan bumi yang tak terbatas hancur, menimbulkan terlalu banyak retakan. Menghadapi serangan kuat dari kuali langit dan bumi Wang Chen, Tuan Muda Ketiga, yang sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, membuat pilihan terbaik. Justru karena dunia yang kacau dan celah ruang waktu itulah dia lolos dari pencarian Doppelganger Wang Chen, sehingga menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, dalam situasinya saat ini, dia pasti akan mati jika ditemukan oleh kembaran Wang Chen. Memikirkan adegan yang mendebarkan itu, ekspresi Tuan Muda Ketiga menjadi tidak yakin. Aku ceroboh. Wang Chen lebih kuat dari yang saya kira. Tidak heran dia bisa membunuh si Doppelganger. Aku sebenarnya hampir mati. Bajingan. Memikirkan kekuatan Wang Chen, inkarnasi Tuan Muda Ketiga tidak bisa tetap tenang. Ekspresinya hampir terdistorsi saat dia melihat dunia yang berantakan. Wang Chen. Bagus. Sangat bagus. Kali ini, aku akan mengingat kebencian ini. Pemisah kejadian itu. Sangat kuat. Benar-benar menantang surga. Saya harus hidup. Saya yakin tubuh utama saya akan sangat tertarik dengan gerakan ini. Saya akan kembali dengan teknik budidaya ini. Inkarnasi Tuan Muda Ketiga tiba-tiba tertawa. Pemisah kejadian. Tindakan Wang Chen benar-benar membuat tubuh utama Tuan Muda Ketiga tidak bisa tenang. Meskipun waktu yang lama telah berlalu, sepertinya dia masih diselimuti oleh keterkejutan itu. Itu adalah teknik ampuh yang bahkan bisa menghancurkan pagoda langit tertutup. Jika dia bisa mendapatkan teknik ini, siapakah yang akan menjadi tandingan Tuan Muda Ketiga? Hahaha. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ketiga tertawa lebih gila lagi. 3036. Berita tentang perubahan besar di Gunung Yin melanda seluruh medan perang dalam semalam. Ada lebih banyak berita bahwa perubahan besar di Gunung Yin disebabkan oleh pertempuran antara Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga. Sepertinya Wang Chen memperoleh harta karun di Gunung Yin. Tuan Muda Ketiga secara kebetulan datang dan bertarung dengan Wang Chen. Berita ini tentu saja mengejutkan. Wang Chen, Tuan dari keluarga Wang, salah satu orang paling gila di medan perang. Tuan Muda Ketiga, tidak ada keraguan tentang hal itu. Ia dikenal sebagai generasi muda yang jenius di medan perang dan pemimpin generasi muda. Seberapa intens pertarungan keduanya. Bahkan tabrakan planet tidak bisa dibandingkan dengan ini. Kenyataannya, itulah yang terjadi. Gunung Yin terbelah dua, puluhan ribu meter tanah muncul di tengahnya. Sebuah danau yang sangat besar dan tak terbatas muncul sebagai tanggapan atas panggilan tersebut. Ini adalah akibat dari pertempuran itu. Itu adalah transformasi dunia. Meski mereka belum pernah mengalami pertarungan seperti ini sebelumnya, semua orang bisa membayangkan betapa intensnya pertarungan tersebut hanya dengan melihat pemandangannya. Ada pun hasil pertarungan antara Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga. Hal ini mempengaruhi hati banyak orang. Ini adalah pertarungan puncak antara generasi muda. Inilah pemimpin generasi muda yang menghadapi tantangan generasi muda. Namun, sangat disayangkan hanya sedikit orang yang mengetahui hasil akhir dari pertempuran badai tersebut. Apa yang terjadi pada Wang Chen pada akhirnya? Apa yang terjadi dengan Tuan Muda Ketiga? Namun, tidak ada yang mengetahui hal ini. Hal ini menyebabkan keributan di medan perang. Terutama setelah pertempuran, Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga sepertinya menghilang begitu saja, yang membuat orang semakin berhayal. Namun, tidak mengetahui hasil akhirnya tidak mempengaruhi gejolak masalah ini. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah semakin banyak orang yang mengalihkan perhatian mereka ke klan Wang. Wang Chen, sebagai penguasa keluarga Wang, adalah pilar spiritual keluarga Wang. Keluarga Wang adalah keluarga yang istimewa. Dapat dikatakan bahwa karena Wang Chen mereka bersatu. Jika Wang Chen meninggal, keluarga ini akan runtuh dalam sekejap. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa tidak saling memandang. Apa reaksi keluarga Wang sekarang? Ini adalah hal lain yang membuat mereka penasaran. Di antara mereka, ada banyak orang yang bergembira atas kemalangan orang lain. Misalnya, Aliansi Sembilan Kota. Selama beberapa hari, langit di atas Aliansi Sembilan Kota tampak diselimuti lapisan awan gelap yang sangat tebal. Badai sedang terjadi, dan suasananya menyesakan. Jika keluarga Wang menghancurkan Gunung Yin, apa yang akan mereka lakukan terhadap Aliansi Sembilan Kota? Semua orang di Aliansi Sembilan Kota, dalam keadaan seperti itu, harus merasa gelisah. Namun, pada saat ini, dengan berita pertarungan antara Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga, semua orang di Aliansi Sembilan Kota merasa lega. Tuan Muda Ketiga akhirnya mulai bergerak. Saat dia bergerak, dia sudah mendapatkan momentum seperti itu. Hal ini membuat Aliansi Sembilan Kota sangat bersemangat. Terutama setelah mengetahui bahwa keberadaan Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga tidak diketahui, semua orang di Aliansi Sembilan Kota bersuka cita. Tidak ada berita adalah berita terbaik. Semua orang di Aliansi Sembilan Kota memiliki kepercayaan mutlak pada Tuan Muda Ketiga. Sekarang Tuan Muda Ketiga telah bergerak, harapan apa yang dimiliki Wang Chen. Sekarang tidak ada berita, bukankah kemungkinan terbesar Wang Chen terbunuh. Memikirkan hal ini, semua orang merasa bersemangat. Lapisan aura gelap dan suram yang menyelimuti langit sepertinya telah menghilang tanpa jejak dalam situasi ini. Tidak hanya Aliansi Sembilan Kota, keberadaan Wang Chen juga tidak diketahui. Bukankah ini kabar baik bagi Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga? Khusus untuk Pavilion Pembantayan Naga. Sekarang Pavilion Pembantayan Naga menginjak-injak keluarga Wang dengan meriah. Saat ini, hilangnya Wang Chen setara dengan mengumumkan kehancuran keluarga Wang. Untuk sesaat, Pavilion Pembantayan Naga sangat bersemangat. Terutama para tetua yang tidak puas dengan Tuan Muda Ketiga. Dalam sekejap, Tuan Muda Ketiga menjadi mengemaskan di mata mereka. Dibandingkan dengan orang-orang ini, keluarga Wang sangat diam. Hingga saat ini, keluarga Wang belum menunjukkan sikap apapun. Kota Kian sedang gempar, tetapi saat ini, keluarga Wang diam. Mustahil. Huff. Tidak ada yang bisa terjadi pada bos. Di aula besar keluarga Wang, suara keras eksentrik terdengar. Di luar, ada rumor. Di dalam keluarga Wang, arus bawah sedang melonjak. Namun, pria eksentrik memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Berapa tahun dia mengikuti Wang Chen? Dia selamat dari situasi sulit saat itu. Sekarang, apakah Tuan Muda Ketiga ingin membunuh Wang Chen? Mustahil. Tuannya seharusnya baik-baik saja. Jika ya, tablet nyawanya akan rusak. Sekarang tablet kehidupannya masih utuh, dia secara alami aman dan sehat. Saya khawatir dia sedang dalam perjalanan kembali. Jubah hitam bergumam setelah suara eksentrik turun. Wang Chen meninggalkan tablet kehidupan di keluarga Wang. Jika dia masih hidup, tablet kehidupannya akan ada di sana. Jika dia mati, tablet kehidupannya akan rusak. Sekarang tablet kehidupan masih utuh, bukankah itu menjelaskan semuanya? Ini juga yang menjadi alasan mengapa keluarga Wang tetap tenang meski arus bawah bergejolak. Ya, Tuhannya baik-baik saja, tapi dia mungkin menemui masalah. Mendengar kata-kata Black Robey, keributan di aula perlahan meredah. Semua orang saling memandang dan sedikit mengangguk. Kalau begitu, haruskah kita melanjutkan rencana kita? Saat ini, Yosin Yan mengerutkan kening dan menatap Sun Yifan. Setelah kembali dari Gunung Yin, keluarga Wang tidak tenang. Sebaliknya, keluarga Wang melancarkan rencana baru. Awalnya, hari ini adalah hari untuk melaksanakan rencana tersebut. Sekarang setelah beritanya datang, apakah rencana itu harus dilanjutkan atau tidak itulah yang membuat Yosin Yan merenung. Tidak hanya Yosin Yan, banyak orang yang tercengang setelah mendengar ini dan memandang Sun Yifan dan Wang Yan. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Bagaimana menurutmu? Merasakan pertanyaan dari kerumunan, Sun Yifan menyipitkan matanya dan menatap Wang Yan. Dengan senyuman di wajahnya, Sun Yifan menunggu dengan tenang jawaban Wang Yan. Mendengar kata-kata Sun Yifan, banyak orang memandang Wang Yan. Itu benar. Banyak orang di keluarga Wang bahkan seringkali mengabaikan Wang Yan. Bagaimanapun, Wang Yan biasanya memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia pendiam dan jarang mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia tidak memiliki banyak kehadiran. Namun, ini tidak menyangkal identitas Wang Yan. Khusus untuk beberapa tetua di keluarga Wang, orang-orang yang berasal dari benua Tian Suan ini sangat jelas tentang status Wang Yan. Keputusan apa yang akan dia ambil saat ini? Inilah yang membuat semua orang penasaran. Terutama ketika mereka memikirkan sikap keras Wang Yan di masa lalu. Melanjutkan. Seperti yang diharapkan, Wang Yan tidak mengecewakan. Sementara semua orang menunggu, dia merenung sejenak sebelum berkata, jangan khawatir. Melanjutkan. Inilah jawaban yang diberikan Wang Yan. Setelah mengatakan keputusannya, Wang Yan menyipitkan matanya dan cahaya dingin muncul di matanya. Kenapa tidak dilanjutkan? Karena Little Chen baik-baik saja, mengapa kita harus khawatir? Aliansi Sembilan Kota, saatnya untuk menyingkirkan mereka. Sekarang pavilion pembantaian naga sedang menyerang, tidak ada yang bisa yakin jika aliansi Sembilan Kota tersisa. Kita tidak hanya harus melanjutkan, kita juga harus mempercepat. Wang Yan berkata tanpa ekspresi. Ya, hahaha, saudara Wang Yan benar, begitulah seharusnya. Ya, karena pavilion pembantaian naga telah melepaskan semua kepura-pura, aliansi Sembilan Kota tidak perlu lagi bertahan. Jika aliansi Sembilan Kota tidak hancur, bagaimana kita bisa menghadapi pavilion pembantaian naga dengan tenang? Kali ini, Mat Man dan yang lainnya adalah orang pertama yang setuju. Ide Wang Yan sejalan dengan ide mereka. Aliansi Sembilan Kota. Aliansi terkutuk ini sudah ada terlalu lama. Jika bukan untuk menahan pavilion pembantaian naga, mengapa pavilion pembantaian naga akan terus ada? Bahkan sebelum menghancurkan keluarga Gu dan keluarga Yin San Yu, keluarga Wang pertama-tama akan membuat aliansi Sembilan Kota jatuh, bukan? Sekarang, aliansi Sembilan Kota tidak perlu ada lagi. Mereka telah memainkan peran mereka. Setelah menahan pavilion pembantaian naga begitu lama, aliansi Sembilan Kota telah memainkan peran yang di luar imajinasi. Sekarang, menghancurkan aliansi Sembilan Kota hanya akan membawa manfaat bagi keluarga Wang. Ya, karena itu masalahnya, ayo lanjutkan. Mendengar reaksi semua orang dan keputusan Wang Yan, bibir Sun Yifan membentuk senyuman. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Inilah yang dia pikirkan. Keputusan Wang Yan, Sun Yifan sudah bisa menebaknya. Reaksi semua orang tidak buruk. Seperti yang dikatakan Wang Yan, pertama-tama kita harus menyelesaikan urusan dalam negeri. Saat ini, keberadaan pavilion pembantaian naga tidak lagi diperlukan. Itu hanya akan menjadi masalah bagi keluarga Wang. Raksasa macam apa pavilion pembantaian naga itu? Jika mereka tidak menghancurkan aliansi Sembilan Kota, bagaimana mereka bisa menghadapi pavilion pembantaian naga dengan tenang? Pada saat itu, pavilion pembantaian naga akan menjadi tumor ganas. Mereka akan menjadi pedang tajam bagi pavilion pembantaian naga. Pedang ini akan dimasukkan ke dalam jantung aliansi keluarga Wang dan dapat merenggut nyawa mereka kapan saja. Bahaya seperti itu harus diberantas. Kali ini, musuh yang akan mereka temui pasti sangat kuat. Meskipun masih ada gerakan tersembunyi di dalam pavilion pembantaian naga, Sun Yifan tetap harus melakukan yang terbaik. Aliansi Sembilan Kota, sudah waktunya untuk menjadi sejarah. Kapan kita bertindak? Wang Yan dan Sun Yifan sama-sama membuat keputusan seperti itu. Hasilnya sudah diputuskan. Sekarang, semua orang lebih khawatir tentang kapan mereka akan bertindak. Ikuti rencana awal. Kami akan bertindak malam ini. Sebelum fajar, saya ingin aliansi Sembilan Kota berubah total. Sun Yifan berdiri dan perlahan berjalan menuju pintu masuk aula. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke langit di luar saat dia berbicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saat itu tengah hari. Jika mereka berangkat sekarang dan menggunakan susunan teleportasi, mereka akan segera tiba di tempat yang paling dekat dengan aliansi Sembilan Kota. Aliansi Sembilan Kota saat ini hanya ada dalam nama. Bagaimana aliansi Sembilan Kota bisa disebut aliansi Sembilan Kota? Aliansi Sembilan Kota seperti itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, ras binatang buas, dan keluarga uang. Aliansi Sembilan Kota bisa dikatakan terkepum dari semua sisi. Bisakah mereka menahan serangan yang menggelegar? Memikirkan semua ini, wajah Sun Yifan dipenuhi keyakinan. 3037 Sebelum fajar, cukup. Semua orang terkejut dengan kata-kata Sun Yifan. Lalu, semua orang mulai setuju dengannya. Sebelum fajar, dengan kata lain, hanya tersisa kurang dari satu hari untuk keluarga uang. Waktu sangat penting. Jika rencana ini dipublikasikan, banyak orang akan mengira keluarga uang gila. Bagaimanapun juga, meskipun aliansi Sembilan Kota telah menurun, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka ingin bergegas ke aliansi Sembilan Kota dan menghancurkannya. Bagaimana mungkin, jika ini bukan lelucon, lalu apa? Keluarga uang semuanya gila. Namun, hanya keluarga uang yang tahu bahwa mereka bisa melakukannya sekarang. Seberapa kuatkah keluarga uang sekarang? Terutama rencana ini. Itu tidak semudah menghancurkan aliansi Sembilan Kota. Setelah tiga kota tersisa dari aliansi Sembilan Kota dihancurkan, sekolah Singchen akan mengambil alih. Bahkan keluarga Zan akan mengirim tim ke sini. Orang-orang ini akan bergabung dalam pertempuran untuk menghancurkan aliansi Sembilan Kota. Bahkan ada beberapa trik yang ditinggalkan Sun Yifan selama ini. Selama bertahun-tahun, Sun Yifan telah membangun kekuatan keluarga uang. Seberapa kuatkah keluarga uang sekarang? Tidak ada yang tahu. Selain empat keluarga besar, empat tanah suci, dan iblis yang berada di pihak keluarga uang, ada juga sekolah Singchen, keluarga Singyue, dan bahkan keluarga Zan. Ya, ada juga keberadaan misterius di pavilion pembantaian naga. Apalagi, setidaknya beberapa orang sudah mengetahui tentang keluarga Mo Feng, keluarga Mo. Ini adalah keluarga kuat yang telah diwariskan sejak zaman purba. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah keluarga Singyue yang paling misterius. Mereka selalu bersikap low profile. Siapa sangka mereka juga akan berpihak pada keluarga uang. Melihat sosok sedingin es yang duduk di aula, kepercayaan diri semua orang meningkat seratus kali lipat. Aliansi Sembilan Kota, mereka hanya berjuang di ranjang kematian mereka. Menghadapi gelombang pasang keluarga uang, bisakah mereka melawan? Mustahil. Waktu satu malam sudah cukup. Memikirkan hal ini, setelah menjawab, semua orang pergi dan mulai mempersiapkan urusan mereka sendiri. Hah. Setelah semua orang pergi, hanya empat sosok yang tersisa di aula. Sun Yifan, Yosin Yan, Wang Yan, dan pria sedingin es dari keluargamu. Sapu Aliansi Sembilan Kota, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Melihat Sun Yifan, pria keluargamu itu mengerutkan kening dan bertanya. Haha, tentu saja aku tidak akan mengecewakan keluargamu. Selama bertahun-tahun, saya telah melakukan apa yang saya janjikan. Bagaimana menurutmu? Kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Keluarga uang adalah tren zaman. Sun Yifan tersenyum mendengar kata-kata pria itu. Selama bertahun-tahun, kamu telah melakukan apa yang ingin kamu lakukan, dan kamu bahkan melakukannya dengan lebih baik. Namun, saya khawatir kali ini tidak sesederhana itu. Ekspresi pria berpakaian hitam itu serius. Kali ini, mereka menghadapi pavilion pembantayan naga. Aku tahu dia tidak sederhana. Oleh karena itu, waktu sangat penting bagi saya. Saya tidak punya waktu lagi. Aliansi Sembilan Kota harus dihancurkan malam ini. Berapa banyak kontribusi keluarga mau Anda? Sun Yifan bertanya langsung. Dia tidak ingin terjadi kecelakaan. Saat ini, jika mereka ceroboh, berpuas diri, atau buta, itu pasti akan menjadi bencana bagi keluarga uang. Saat itu, ketika keluarga uang sedang berjuang untuk bertahan hidup, bukankah karena kecerobohan para ahli yang dihadapi keluarga uang saat ini? Karena itu, Sun Yifan tidak pernah gegabuh. Kali ini, dia tidak akan melakukannya. Sun Yifan harus mengerahkan kekuatan keluargamu. Selama bertahun-tahun, berapa banyak yang telah dia lakukan untuk keluargamu? Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Sun Yifan sangat jelas tentang hal itu. Sekarang, saatnya mengumpulkan bunganya. Keluarga mau kita, apakah Anda yakin ingin kami mengambil tindakan sekarang? Pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Apakah kamu berpikir bahwa kamu? Apakah ada kebutuhan untuk bersembunyi sekarang? Saatnya keluarga mau menunjukkan diri mereka. Bukankah ini kesempatan yang Anda tunggu-tunggu? Suatu prestasi yang brilian. Setelah bertahun-tahun terdiam, inilah saatnya keluarga Mo Feng naik ke langit. Sun Yifan tersenyum tipis. Keluarga Mo Feng sedang menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Bukankah kekuatan itu cukup kuat untuk menghancurkan aliansi sembilan kota? Bukankah ini kesempatan terbaik? Terlebih lagi, ini mungkin kesempatan terakhir bagi keluarga Mo Feng untuk pamer sebelum kembalinya Wang Chen. Jika tidak, ketika aliansi sembilan kota dihancurkan dan Wang Chen kembali, keluarga Mo Feng akan datang membantu. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Sun Yifan tidak percaya bahwa keluarga Mo Feng tidak mengetahui hal ini. Itu karena mereka sangat jelas bahwa seseorang akan muncul di sini kali ini. Itu juga karena mereka sangat jelas bahwa pria itu menanyakan pertanyaan ini pada saat ini, bukan? Oke. Seperti yang diharapkan Sun Yifan, setelah berpikir sejenak, pria berpakaian hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, saya membawa tujuh orang. Di antara mereka, dua adalah leluhur tua dan tiga adalah tetua. Formasi ini lebih dari cukup untuk melakukan sedikit usaha. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aliansi sembilan kota, saya ingin melihat seberapa kuat mereka. He he, saatnya kembali. Setelah berpikir sejenak, pria itu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Seolah-olah dia sudah mengambil keputusan, dia tampak santai. Aku akan berada di tempat yang seharusnya malam ini. Kemudian, pria itu mengangguk sedikit ke arah Sun Yifan, membungkuk pada Wang Yan dan Yosin Yan, dan berjalan keluar olah. Dia juga harus membuat beberapa persiapan. Keluarga Mo Feng, saya tidak menyangka Anda sudah menghubungi mereka. Setelah pria itu pergi, Yosin Yan menatap Sun Yifan dan berkata dengan ekspresi rumit. Itu benar. Ini adalah teman yang mengejutkan. Meskipun keluarga Mo dan keluarga Ryu telah ada selama bertahun-tahun di benua Tian Suan. Namun, keluarga Mo Feng ini terlalu rendah hati, terlalu misterius, dan hanya memiliki sedikit kontak dengan keluarga Ryu dan keluarga lainnya. Meski mereka semua berada di Gunung Sainte, keluarga Mo tidak pernah ikut serta dalam urusan Gunung Sainte. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki rasa keberadaan. Keluarga seperti itu tidak dapat diprediksi seperti keluarga Singyue. Tahun-tahun ini, keluarga Mo Feng menjadi semakin rendah hati, yang membuat orang hampir mengabaikan mereka. Namun, siapa sangka Sun Yifan akan menghubungi mereka dalam keadaan seperti itu? Dan membentuk aliansi dengan mereka? Jika ini bukan sesuatu yang mengejutkan, lalu apa yang akan terjadi? Keluarga Mo Feng, keluarga ini tidak sederhana. Mereka tidak lemah. Tuanku berkata bahwa keluarga Mo Feng tidak kalah dengan keluarga ular terbang dalam hal ahli. Keluarga Mo Feng dan keluarga Ryu berasal dari garis keturunan yang sama, dan mereka sangat kuat. Saat ini, Wang Yan juga melihat ke belakang pria itu dengan ekspresi serius. Wang Yan selalu merasa pria ini adalah ancaman besar. Orang seperti ini tidaklah sederhana. Keluarga sederhana ini bahkan lebih tidak sederhana. Mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Naga dan Phoenix, bukankah itu mengacu pada keluarga Azure Dragon dan Phoenix Abadi? Namun, Phoenix Abadi tidak meninggalkan warisan. Dikatakan bahwa keluarga Mo Feng meninggalkan warisan, dan keluarga Mo Feng dan Phoenix Abadi memiliki hubungan darah langsung. Dapat dikatakan bahwa keluarga Ryu adalah yang pertama menanggung beban terbesar dari garis keturunan Naga dan Phoenix, diikuti oleh keluarga Mo Feng. Sun Yifan mengangguk setuju dengan Wang Yan dan berkata, ini bukan keluarga sederhana. Saya tidak tahu kekuatan mereka. Tetapi bagaimana jika kita berbicara tentang para ahli? He he, meski mereka tidak sekuat keluarga Ryu, mereka tidak kalah banyak. Di antara keluarga dengan perawakan khusus, keluarga Xing Yue, keluarga Mo Feng, dan keluarga Xuan Ming adalah yang paling misterius. Keluarga Xing Yue tidak memiliki banyak orang, tapi siapa yang berani meremehkan mereka. Jadi bagaimana jika mereka adalah enam keluarga besar garis keturunan? Keluarga Ryu mungkin tidak akan berani berselisih dengan keluarga Xing Yue yang misterius, bukan? Adapun keluarga Mo Feng, mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka juga merupakan keluarga garis keturunan. Kekuatan garis keturunan mereka mungkin tidak sekuat enam keluarga besar, tapi fisik mereka sama kuatnya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka lebih rendah dari keluarga Teng? Ada juga keluarga Xuan Ming yang selalu berubah. Mereka juga sangat misterius. Bagaimana kekuatan mereka bisa lebih rendah? Keluarga-keluarga ini tidak sederhana. Keluarga Mo Feng memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Sun Yifan menghela nafas dengan emosi. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di dalam keluarga-keluarga ini. Ya, keluarga Xing Yue, bahkan keluarga Ryu dan keluarga Bai harus bersikap sopan kepada mereka. Adapun keluarga Mo Feng, karena mereka terlalu rendah hati, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Namun, begitu mereka bergerak, kita pasti tidak bisa mengabaikannya. Yosin Yan juga menghela nafas dengan emosi. Yang terbaik adalah berteman dengan keluarga seperti itu. Hei hei, kita telah membayar mahal. Tapi setidaknya kita telah memperoleh sesuatu. Tidak ada masalah lagi malam ini. Nanti, beritahu empat keluarga besar dan empat tanah suci untuk melanjutkan rencananya. Kita juga harus memberitahu ras binatang dan ras iblis. Sapuan terakhir harus dilakukan secara menyeluruh. Ini bisa dianggap sebagai hadiah pertama untuk kepala keluarga. Ada pun pavilion pembantaian naga. Hei hei, kalau begitu ayo bertarung. Setelah mengobrol sebentar, sudut mulut Sun Yifan sedikit melengkung saat dia bergumam sambil tersenyum. Suaranya tidak nyaring, tapi penuh percaya diri. Juga, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang untuk sementara waktu bersekutu dengan kita? Sudah waktunya bagi mereka untuk berkontribusi. Manfaat, tidak ada cara untuk memberikannya kepada mereka sekarang. Namun, jika kita membalikan pavilion pembantaian naga, selama seseorang tidak bodoh, mereka tahu manfaatnya. Mereka tidak bisa menolak. Sun Yifan menyipitkan matanya saat memikirkan keluarga-keluarga yang bermusuhan dengan pavilion pembantaian naga tetapi secara bertahap diikat oleh keluarga Wang. Akan sia-sia jika tidak memanfaatkan orang-orang ini. Ingin memperoleh, mereka harus membayar harganya. Ingin menuai tanpa menabur, keluarga Wang tidak bodoh. Mereka tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Saya pribadi akan melakukan perjalanan ke aliansi sembilan kota. Saat ini, Wang Yan berkata dengan suara rendah. En, tentu. Dengan adanya kamu, aku bisa merasa lebih nyaman. Saya bisa melakukan yang terbaik untuk mempertahankan benteng di sini. Xin Yan juga tidak perlu tinggal di sini. Setelah pertempuran aliansi sembilan kota, Anda tidak bisa diam. Kita akan menghadapi pavilion pembantaian naga. Saya membutuhkan seseorang untuk mempertahankan benteng antara empat keluarga besar dan empat tanah suci. Sedangkan untuk ras iblis, saya akan membiarkan jubah hitam membawa Kuang Ren untuk bertemu dengan Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, dan yang lainnya. Adapun keluarga Zan dan keluarga Xing Yue. Saya khawatir hanya keluarga yang bisa mempertahankan benteng. Kita harus sepenuhnya menghancurkan aliansi sembilan kota. Saya ingin pavilion pembantaian naga tidak memiliki cara untuk menyerang. Aura Sun Yifan tiba-tiba naik. 3038 Malam itu gelap dan berangin. Itu adalah malam yang gelap dan berangin untuk dibunuh. Di luar kota Sun dari aliansi sembilan kota, dalam kegelapan, hampir 100 sosok muncul. Hutan dipenuhi aura pembunuh. Dalam kegelapan, orang-orang ini melihat kota Sun yang semakin gelap di kejauhan, dan mata mereka berkedip karena niat membunuh. Benar sekali, kelompok orang ini adalah aliansi yang dipimpin oleh keluarga Wang. Melihat kota Sun di depan mereka, pada saat ini, semua orang terbakar semangat juang. Aliansi sembilan kota, setelah malam ini, raksasa ini bisa menjadi sejarah. Bukankah mereka datang ke sini hari ini demi menghancurkan kota Sun? Inti sebenarnya dari aliansi sembilan kota telah lama terguncang oleh angin dan hujan, dan hati orang-orang berada dalam kekacauan. Sekarang, membiarkan mereka mati hanyalah memanfaatkan situasi. Adapun para ahli dari aliansi sembilan kota, setelah mengalami pertempuran satu demi satu, berapa banyak ahli yang tersisa dari aliansi sembilan kota? He he, kota Sun, saya suka tempat ini. Menyipitkan matanya, melihat kota Sun di kejauhan, Jiang Chen Yuan mengungkapkan senyuman. Kota inti ini dikelilingi oleh beberapa kota, bagaimana mungkin Jiang Chen Yuan tidak menyukainya? Dahulu kala, Jiang Chen Yuan ngiler melihat kota Sun ini. Hanya karena rencananya, Jiang Chen Yuan telah menanggungnya. Sekarang, akhirnya tiba waktunya untuk melampiaskannya. Jiang Chen Yuan dapat dengan jelas merasakan darahnya mendidih, dan api yang berkobar membakar tubuhnya. Perasaan itu luar biasa. Mengepalkan tinjunya, tubuh Jiang Chen Yuan berangsur-angsur menegang. Saat ini, dia seperti binatang buas yang menunggu untuk menyerang dalam kegelapan. Kota Sun adalah mangsanya. He he, kota Sun, aku juga menyukainya. Cek cek cek, dulunya kota ini sangat mulia. Populasinya seharusnya puluhan juta, bukan? Bagaimana dengan sekarang? Apakah masih ada separuh populasi yang tersisa? Selain Jiang Chen Yuan, Kuang Ren juga memiliki senyuman dingin di wajahnya. Kota Sun, sebagai inti dari aliansi sembilan kota, tempat ini sempat makmur. Selama ribuan tahun, itu telah menjadi sebuah pusat. Saat itu, seberapa mulia dan terkenalnya. Sayangnya, beberapa tahun ini, dibawa penindasan terus-menerus dari keluarga Wang, tempat ini telah lama kehilangan kejayaannya. Bisa dikatakan sangat tertekan. Puluhan juta orang, berapa yang tersisa sekarang? Mereka yang bisa pergi, mungkin sudah pergi, kan? Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa aliansi sembilan kota telah tamat. Cahaya masa lalu yang ramai dan terang tidak lagi terlihat. Ini hadiah pertama kita untuk bos. Lanjut orang gila. Wang Chen baik-baik saja. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini oleh semua orang di keluarga Wang. Mereka sedang menunggu kembalinya Wang Chen yang kuat. Mungkin Wang Chen akan segera kembali. Sebelumnya, Eksentrik berharap bisa mengambil alih tempat ini. Waktunya bergerak. Wang Yan, yang berdiri di depan, tiba-tiba berkata tanpa ekspresi saat si Eksentrik dan Jiang Chen Yuan sedang berbicara. Itu adalah malam yang gelap dan berangin, malam yang mematikan. Langit suram, dan angin dingin bertiup kencang. Semuanya sunyi. Ini saat yang tepat untuk membunuh. Sudah waktunya untuk pindah. Asteris produk, asteris. Mendengar kata-kata Wang Yan, emosi semua orang bergejolak. Apa yang harus saya lakukan? Seorang lelaki tua bertanya langsung. Wang Yan adalah orang yang bertanggung jawab atas operasi ini. Meskipun Wang Yan tidak menunjukkan dirinya di keluarga Wang di masa lalu, siapa yang berani mengabaikan keberadaannya? Kekuatan yang kuat, hubungan dengan Wang Chen, gaya mendominasi. Semua ini membuat banyak orang menghormatinya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. He he, apa lagi yang perlu kita lakukan? Dorong saja, aliansi sembilan kota saat ini hanyalah sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar. Lalu bagaimana jika ada sedikit ahli? Sisanya hanyalah pencuri kecil, tidak perlu khawatir. Begitu suara lelaki tua itu turun, Duan Tian Ren mencibir. Ya, aliansi sembilan kota tidak perlu dikhawatirkan. Sebelum fajar, kami pasti akan mengubah aliansi sembilan kota. Kudengar pavilion pembantaian naga akan mampu mencapai aliansi sembilan kota dalam dua hingga tiga hari. Momentum mereka cukup kuat. Dalam perjalanannya, mereka sebenarnya tidak menggunakan portal teleportasi dan merekrut orang secara muluk-muluk. Saya dengar ada ratusan ahli sekarang. Di antara iblis, seorang pria parubaya berkata dengan nada dingin. Pavilion pembantaian naga ingin memberitahu dunia bahwa mereka ada di sini untuk menekan keluarga Wang dan Wang Chen. Sepanjang perjalanan, tanpa menggunakan portal teleportasi, siapa yang tidak mengetahui niat mereka. Yang benar-benar mereka khawatirkan adalah pavilion pembantaian naga yang berkembang pesat. Ada pun aliansi sembilan kota, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkinkah aliansi sembilan kota masih dalam mimpi? Mereka masih menantikan pavilion pembunuh naga untuk menyerbu masuk, menghancurkan keluarga Wang, dan mengembalikan perdamaian ke aliansi sembilan kota. Tapi, ini pada akhirnya hanyalah mimpi. Bagaimana keluarga Wang memberi mereka kesempatan? Malam ini adalah waktu bagi aliansi sembilan kota untuk bangun dari mimpi mereka. Mungkin aliansi sembilan kota tidak pernah menyangka bahwa keluarga Wang akan menghancurkan impian mereka saat ini. Kalau dipikir-pikir, itu adalah hal yang menggelikan. Hahaha, benar sekali. Pavilion pembantaian naga. Mereka ingin membantu aliansi sembilan kota. Kami akan menghancurkan aliansi sembilan kota terlebih dahulu. Saya ingin melihat ekspresi pavilion pembantaian naga. Ada pun, aliansi sembilan kota. Hanya sekelompok harimau yang giginya dicabut. Mendengar ini, suasana hati semua orang tampak sangat rileks. Jangan gegabuh. Melihat ekspresi semua orang, Wang Yan adalah orang pertama yang mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi. Situasi saat ini membuat Wang Yan sangat tidak puas. Ini bukanlah pertanda baik. Kurangi kewaspadaan mereka. Abaikan musuh. Hal ini hanya akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. N, kita tetap tidak boleh gegabuh. Bahkan seekor harimau yang giginya dicabut tetaplah seekor harimau. Bagaimana kucing yang sakit bisa dibandingkan dengannya? Di dalam aliansi sembilan kota, masih ada beberapa leluhur tua yang kuat. Kita tetap harus berhati-hati. Dikatakan bahwa di dalam aliansi sembilan kota, ada leluhur tua yang telah dikultifasikan kembali sebanyak sembilan kali. Pada saat ini, leluhur tua dari keluarga Ryu juga berkata dengan ekspresi serius. Aliansi sembilan kota lainnya mungkin tidak menjadi perhatian. Namun, beberapa leluhur tua yang legendaris tidak dapat diabaikan. Terutama leluhur tua yang dikatakan sebagai pemimpin, kekuatannya telah mencapai ranah budidaya ulang sembilan kali lipat. Adapun pemimpin aliansi sembilan kota, pemimpin keluarga Tuan Muda ketiga, dikatakan bahwa kekuatannya juga telah mencapai puncak ranah budidaya ulang sebanyak delapan kali. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa diremehkan? Zan Singjun akan mengambil leluhur tua yang telah dikultifasikan kembali sembilan kali. Leluhur tua yang kuat lainnya, keluarga Infinix mengatakan bahwa mereka akan menangani mereka bertiga. Selebihnya, kami akan tangani. Kata penatua leluhur Bai dengan suara rendah. Melihat Zan Singjun yang tidak jauh, mata leluhur Bai berbinar. Kembalinya Zan Singjun tepat waktu dapat dikatakan sebagai berita bagus, ini juga memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Melihat dunia, berapa banyak orang yang bisa menandingi pembangkit tenaga listrik yang telah dikultifasikan kembali sembilan kali di tahap tengah. Meskipun dia tidak terkalahkan, menahan satu atau dua orang bukanlah masalah besar. Itu bagus juga, semuanya, hati-hati. Ayo bergerak, empat jam, paling lama empat jam, saya ingin menghancurkan aliansi sembilan kota. Mendengarkan diskusi orang banyak, Wang Yan saat ini, saat ini, menarik nafas dalam-dalam saat ini. Kerumunan berangsur-angsur menjadi serius, dan Wang Yan mengendurkan alisnya. Untuk pertempuran ini, Wang Yan juga penuh percaya diri. Empat keluarga besar, empat tanah suci, suku iblis, dan sekolah Singchen, ada pembangkit tenaga listrik yang datang untuk mendukung. Di belakang, ada sekelompok pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh klan Org dari Flaming Moon dan beberapa keluarga besar di medan perang bergabung. Serangan menjepit dari depan dan belakang, ditambah dukungan dari pembangkit tenaga listrik seperti keluarga Infinix dan Zan Singjun yang bersembunyi di kegelapan. Badai macam apa yang bisa dilancarkan oleh aliansi sembilan kota? Selama orang-orang dari keluarga Wang tidak mencari kematian, tidak akan ada masalah. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Yan berteriak dengan suara yang dalam. Suara mendesing. Begitu suaranya turun, Wang Yan memimpin dan bergerak maju. Membunuh. 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 Mengikuti di belakang Wang Yan, kerumunan itu berteriak keras. Kali ini, mereka tidak perlu melakukan serangan diam-diam. Kali ini, mereka ingin menghancurkan aliansi sembilan kota dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik. Raungan yang mengejutkan, berubah menjadi aura yang kuat, langsung menuju ke langit. Niat membunuh yang memenuhi langit seakan membuat seluruh dunia terjerumus ke dalam musim dingin. Aura tak kasat mata itu menyesakkan. Boom. Jarak ribuan meter ditempuh dalam sekejap mata. Tembok kota yang mengjulang tinggi berada di depan mereka, penghalang terakhir dan terkuat dari aliansi sembilan kota ada di depan mereka. Saat ini, Wang Yan tidak lagi sopan. Dengan mendengus dingin, Wang Yan langsung melancarkan pukulan. Aurora meledak, dan gelombang udara yang ganas berubah menjadi binatang buas yang besar, mengaum dan bertabrakan dengan ribuan orang. Saat berikutnya, suara gemuruh tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, debu beterbangan, dan seluruh tembok kota berguncang. Gerbang kota yang tebal dan tinggi, di bawah hantaman Wang Yan, langsung hancur berkeping-keping, terbang ke segala arah. Gemuruh. Itu seperti gempa bumi. Raungan ini langsung merobek kesunyian malam. Gelombang kejut yang dahsyat langsung melonjak ke kota, dan bahkan menyapu beberapa rumah di dekatnya. Ah! Situasi yang tiba-tiba ini menyebabkan orang-orang yang tidak siap di kota menjadi orang pertama yang menderita. Beberapa seniman bela diri yang menjaga gerbang kota, di bawah gelombang udara ini, di bawah badai yang dahsyat, langsung tersapu. Darah berceceran, dan wajah orang-orang ini dipenuhi ketakutan. Kamu, kamu, kamu berasal dari keluarga Wang. Ah! Tidak bagus. Keluarga Wang, keluarga Wang ada di sini. Setelah diledakkan ratusan meter jauhnya, beberapa seniman bela diri berjuang untuk bangun, melihat ratusan sosok yang berdiri di luar gerbang kota, wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka benar-benar kehilangan citra dan berseru. Sudah berapa lama mereka takut akan hari ini? Apakah akhirnya tiba sekarang? Mereka mengenali orang yang memimpin, yaitu Wang Yan, kakak laki-laki dari kepala keluarga Wang, Wang Chen, dan anggota inti keluarga Wang. Setelah Wang Yan, ada Kuang Ren, Jiang Chen Yuan. Siapa di antara orang-orang ini yang tidak terkenal? Mungkin kekuatan mereka bukan yang terkuat, tapi reputasi mereka jelas tidak kecil. Meski begitu, nama-nama ini telah lama menjadi mimpi buruk aliansi sembilan kota. Orang-orang ini mengikuti Wang Chen sampai ke sini, dan di bawah tangan mereka lah aliansi sembilan kota ditekan hingga saat ini. Bagaimana mungkin orang-orang dari aliansi sembilan kota tidak mengetahui hal ini? Oleh karena itu, ketika mereka melihat Wang Yan, Jiang Chen Yuan, Kuang Ren, dan yang lainnya, beberapa seniman bela diri kota Sun yang menjaga gerbang kota langsung ketakutan, dan mereka hampir jatuh ke tanah. Di tengah seruan tersebut, beberapa dari mereka lari dengan putus asa. 3039. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Pada saat yang sama ketika gerbang kota diledakkan, seluruh kota Sun mengalami kekacauan. Banyak orang yang tertidur lelap terbangun. Lagi pula, suaranya terlalu keras. Seolah-olah guntur besar meledak, seolah-olah bumi sedang tenggelam. Orang-orang yang baru saja terbangun dari mimpinya terkejut dan bingung. Tidak baik, itu keluarga Wang. Keluarga Wang ada di sini. Ya Tuhan, itu keluarga Wang. Keluarga Wang ada di sini. Keluarga Wang akan menghancurkan aliansi sembilan kota. Bencana akan datang. Cepat lari. Namun dengan sangat cepat, keraguan orang-orang terjawab. Gelombang seru datang. Kali ini, seluruh kota Sun mengalami kekacauan total. Ayam terbang dan anjing melompat. Terjadi keributan, bahkan ada tangisan. Kota Sun berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Huh, kota Sun, biasa saja. Hei hei, aku tahu kenapa aliansi sembilan kota menolak. Hanya dengan mengandalkan kelompok orang ini. Akan aneh jika tidak ditolak. Kota berada dalam kekacauan. Area di depan gerbang kota kosong. Para penjaga itu sudah lama melarikan diri. Mengenai adegan seperti itu, Wang Yan dan yang lainnya tidak terlalu memperhatikannya. Hanya beberapa penjaga, beberapa kentang goreng, mengapa mereka harus peduli? Melihat pemandangan ini, Jiang Chenyuan tertawa dingin. Pergi, aula utama aliansi sembilan kota. Di tengah tawa dingin orang banyak, Wang Yan berkata langsung. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju dengan langkah yang kuat. Aliansi sembilan kota. Karena mereka memilih untuk menyapu aliansi sembilan kota, mereka tidak perlu takut. Wang Yan ingin melihat trik lain apa yang dilakukan aliansi sembilan kota. Sekelompok orang langsung menuju ke istana besar di pusat kota. Disitulah inti dari aliansi sembilan kota berada. Bajingan, apa yang telah terjadi? Apa? Orang-orang dari klan Wang telah datang. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan, apakah keluarga Wang benar-benar gila? Sial, mereka sebenarnya datang ke sini untuk berurusan dengan kita alih-alih memikirkan bagaimana cara melawan pavilion pembantayan naga. Cepat, ayo kita lihat. Saat kota berada dalam kekacauan, ketika Wang Yan dan yang lainnya berjalan menuju aula utama kota, di istana besar, bukankah aliansi sembilan kota juga berada dalam kekacauan? Saat ini, aula utama terang-benderang, dan semua orang berlarian untuk menyebarkan berita. Semua orang dengan cepat berkumpul di aula utama. Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Wang datang dengan niat buruk. Melihat pria yang memimpin, kelompok itu bertanya dengan cemas. Kemunculan keluarga Wang yang tiba-tiba membuat semua orang merinding. Aliansi sembilan kota tidak menyangka keluarga Wang akan menyerang saat ini. Serangan kuat pavilion pembantayan naga akan mencapai aliansi sembilan kota. Ada juga kabar bahwa keberadaan Wang Chen tidak diketahui setelah pertempuran dengan tuan muda ketiga. Semua ini, di mata aliansi sembilan kota, seperti angin kencang yang melanda seluruh keluarga Wang. Saat ini, keluarga Wang seharusnya sedang dalam kekacauan. Namun, berita mengejutkan baru saja keluar hari ini, dan sekarang keluarga Wang telah datang ke aliansi sembilan kota. Siapa yang bisa mempercayai ini? Ini hanyalah sekelompok orang gila. Kali ini, jelas bahwa keluarga Wang datang ke sini dengan ambisi besar. Memikirkan hal ini, siapa yang masih bisa tetap tenang? melapor, tidak bagus, Pak, tidak bagus, bagian belakang, belakang, kami telah diserang oleh para bismen dari kota Licheng dan Yang. Namun, saat semua orang sedang gempar, sebuah suara cemas terdengar. Berita yang dibawa oleh suara ini seperti sambaran petir, meledak di tengah kerumunan. Surga, kota Licheng dan Yang, para bismen, para bismen juga, juga telah bergerak. Tidak bagus, kita telah jatuh ke dalam situasi di mana kita diserang dari depan dan belakang. Apa yang harus kita lakukan? Kali ini, penonton semakin heboh. Sejak kota Licheng dan Yang hilang, aliansi sembilan kota hanya ada dalam nama. Mereka hanya tersisa tanah tiga kota. Ketiga kota ini membentuk segitiga, dengan kota Sun sebagai pemimpinnya. Namun, hal ini tidak dapat menjaga aliansi sembilan kota menghadapi situasi di mana terdapat serigala di depan dan harimau di belakang. Dan karena ini, seluruh aliansi sembilan kota berada dalam situasi yang berbahaya. Kini, hal yang paling mereka khawatirkan telah terjadi. Keluarga Wang memimpin pembangkit tenaga listrik untuk menyerang dari depan, sementara para bismen di belakang menunggu kesempatan untuk menyerang. Dengan cara ini, aliansi sembilan kota benar-benar terkepung, membentuk situasi di mana itu adalah serangan menjepit. Ini membuat wajah semua orang menjadi pucat. Berengsek. Mendengarkan keributan orang banyak, wajah lelaki tua terkemuka itu muram seperti air. Berapa banyak orang dari pasukan bismen yang datang? Berapa banyak orang dari keluarga Wang yang datang? Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam, menahan amarahnya dan bertanya. Saya tidak tahu. Banyak orang, dua kota lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mengirimkan sinyal bahaya. Di pihak kita, keluarga Wang, keluarga Wang juga mengirimkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Ada lebih dari seratus orang. Empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis. Semuanya terlibat. Terlebih lagi, pasukan bismen di belakang juga mengirimkan kekuatan yang kuat untuk bergabung. Kami. Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, lelaki yang datang untuk melaporkan berita itu menangis dan berkata. Situasinya genting. Aliansi sembilan kota berada dalam bahaya. Demikian berita yang disampaikannya. Huh, keluarga Wang. Bagus. Sangat bagus. Mendengar jawaban lelaki itu, lelaki tua terkemuka itu hanya bisa gemetar sedikit, lalu dia tertawa karena marah. Ayo pergi. Ayo pergi dan lihat. Keluarga Wang ingin menelan aliansi sembilan kota. Mari mencoba. Situasinya tidak bisa lebih buruk lagi. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Aliansi sembilan kota. Sepertinya hari ini benar-benar berakhir. Tapi untuk menelan aliansi sembilan kota, itu tergantung seberapa besar nafsu makan keluarga Wang. Beritahu tuan tua yang sedang mengasingkan diri untuk keluar sesegera mungkin. Kalian semua, ikuti saya untuk bertemu keluarga Wang. Orang tua itu mendengus dengan sikap yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Kerumunan yang gelisah segera merespon ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka semua tahu betul situasi seperti apa yang mereka hadapi sekarang. Saat ini, aliansi sembilan kota hanya bisa bertahan. Tuan tua yang mengasingkan diri. Memikirkan tuan tua yang kuat itu, mata banyak orang berbinar. Mereka menggantungkan harapan mereka pada para tuan tua itu. Mereka tidak tahu apakah para tuan tua yang kuat itu mempunyai kemampuan untuk membalikkan keadaan. Setidaknya, mereka bisa memberi mereka secerca harapan, bukan. Dengan hati yang sangat berat, sekelompok orang dengan cepat keluar dari aullah utama. Tidak peduli apa, mereka harus menolak untuk sementara waktu. Hanya dengan bertahan sampai tuan tua itu muncul barulah ada harapan. Kalau tidak, mereka tidak berani membayangkan. Hahaha, kamu pengecut dari aliansi sembilan kota. Keluar. Di alun-alun besar di pusat kota Sun, manusia gila melihat ke pintu aullah utama yang tertutup rapat dan berteriak, jika kamu tidak keluar dan mati, aku akan bunuh diri. Kata-katanya sangat sombong dan arogan. Namun, manusia gila punya hak untuk melakukannya. Wajah semua orang dingin, dan tidak ada yang menghentikan manusia gila itu. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Orang-orang dari aliansi sembilan kota. Tidak apa-apa jika orang-orang itu keluar untuk mati. Jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, maka mereka hanya bisa masuk dengan cara membunuh. Apa yang salah dengan perkataan orang gila itu? Hari ini, mereka ada di sini untuk menyapu seluruh kota Sun. Mereka di sini untuk menyapu bersih aliansi sembilan kota. Aura semua orang berkumpul. Hai, bocah sombong, jangan pernah berpikir untuk menjadi sombong. Sebelum suara orang gila itu turun, suara gemuruh datang dari aula utama. Retak, retak, retak. Kemudian, di tengah suara gemuruh, terdengar suara pelan. Pada saat ini, pintu aula besar yang tertutup rapat perlahan terbuka. Astaga! Begitu pintu terbuka, bayangan hitam melintas. Bodoh yang sombong, terimalah pukulanku. Begitu bayangan hitam itu muncul, ia meraum dan menyerang manusia gila yang sombong itu. Ledakan! Begitu sosok itu berlari keluar, sebuah tinju melayang di udara. Tinju kuat itu meledak, menyebabkan langit dan bumi mengaum. Tidak baik, hati-hati. Perubahan mendadak membuat Jiang Chen Yuan, yang berada di sebelah Wang Chen, mengubah ekspresinya. Kekuatan orang gila itu tidak sekuat itu. Setidaknya, dalam pertarungan malam ini, kekuatan manusia gila tidak bisa dianggap yang terbaik. Melihat bayangan hitam menyapu dan merasakan auranya, murid Jiang Chen Yuan tiba-tiba menyusut. Enyah! Di tengah seruan itu, Jiang Chen Yuan buru-buru mengambil dua langkah ke depan dan berdiri di depan pria gila itu. Sambil meraung, Jiang Chen Yuan melancarkan pukulan tanpa mundur. Suara mendesing. Angin tinju menyapu. Gelombang besar udara mengembun, berubah menjadi binatang raksasa yang menelan bayangan hitam. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bertabrakan. Itu seperti guntur yang teredam. Seluruh alun-alun tampak bergetar hebat. Puff! Jiang Chen Yuan memuntahkan setegup darah, dan ekspresinya berubah drastis. Berengsek! Di tengah seruan itu, seluruh tubuh Jiang Chen Yuan terlempar ke belakang. Dengan kekuatan tempur Jiang Chen Yuan yang kuat saat ini, dia benar-benar dirugikan dalam konfrontasi ini. Bagaimana mungkin Jiang Chen Yuan tidak terkejut? Bocah bodoh! Mati! Setelah mengirim Jiang Chen Yuan terbang dengan satu gerakan, aura bayangan hitam melonjak ke langit. Dengan aura yang tak tertandingi, ia terus berlari menuju manusia gila. Kemarahannya yang tak terbatas sepertinya ingin dilampiaskan pada manusia gila saat ini. Orang gila, tentu saja bayangan hitam ini mengenal orang ini. Pengikut Wang Chen, inti dari keluarga Wang, adalah pria yang sombong dan cuek. Hari ini, dia ingin membunuh orang gila itu. Dia ingin melihat seberapa kuat orang yang berani menghina aliansi sembilan kota ini. Lelucon yang luar biasa, selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berteriak di depan aula utama seperti ini. Jadi bagaimana jika dia adalah manusia gila? Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan orang lain jika dia membunuh Wang Chen. Mati. Memikirkan hal ini, aura pria itu meningkat lagi secara paksa. Huff, bukan giliran Anda yang sombong di sini. Melihat aura tak terbatas pria ini menyapu, melihat manusia gila tidak dapat mundur tepat waktu, ekspresi semua orang yang berdiri di belakang manusia gila berubah drastis. Mendengus dingin terdengar. Namun, mereka tidak tahu bahwa Wang Yan diam-diam muncul di samping manusia gila itu. Biarkan aku melihat seberapa mampu kamu. Dengan kilatan dingin di matanya, Wang Yan berteriak dengan marah, tidak mau kalah. Lancang. Jadi bagaimana jika mereka sombong di aliansi sembilan kota? Dulu ketika aliansi sembilan kota berada di atas angin, mereka bersikap sombong. Sekarang, keluarga Wang berhak untuk bersikap sombong. Bukan giliran aliansi sembilan kota yang menghadapi manusia gila. Wang Yan ingin melihat bagaimana dia bisa membunuh orang gila itu. Tepuk-tepuk-tepuk. Memikirkan hal ini, Wang Yan meledak dengan kedua telapak tangannya. 3040. Jangan sombong. Sambil mengaum, Wang Yan menonjol saat ini. Tidak ada yang melihat kapan Wang Yan muncul di sebelah eksentrik. Pada saat ini, tubuh Wang Yan dipenuhi aura kekerasan. Berdiri di depan Kuang Ren, dia seperti gunung, mengguncang bumi dan langit. Enyah. Menghadapi bayangan hitam yang menyerangnya, Wang Yan tidak takut sama sekali. Di sini, bukan giliran bayangan hitam yang bertindak lancang. Jika mereka bahkan tidak bisa menghadapi orang ini, bagaimana mereka bisa mengalahkan aliansi sembilan kota hari ini. Tepuk-tepuk-tepuk. Sambil meraung, Wang Yan meledak dengan kedua telapak tangannya. Sesaat angin dari telapak tangan meledak seperti petir. Suara mendesing. Di tengah angin dan ombak yang tak ada habisnya, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat ini, di lengan Wang Yan, ada nyala api yang menyala-nyala, seperti api penghisap jiwa dari neraka. Api yang mengamuk ini, dengan momentum yang tak ada habisnya, berubah menjadi banjir dan binatang buas, langsung menerkam ke arah sosok hitam itu. Bang! Dalam sekejap, hantaman tumpul tiba-tiba meledak. Bagaimana ini bisa terjadi? Di tengah hantaman yang sangat besar, momentum bayangan hitam yang seperti pisau panas menembus mentega pun terpatahkan pada saat ini. Dengan mata melebar, dia menatap Wang Yan, yang tiba-tiba muncul di sini, dengan ekspresi ngeri di matanya. Kecepatan yang sangat cepat, bagaimana Wang Yan muncul di tempat ini? Sungguh kekuatan yang sangat kuat, angin palem yang menakutkan, aura yang sangat mendominasi. Pukulan dari Wang Yan ini seperti gunung yang menekannya, membawa gelombang udara dahsyat yang mengalir ke tubuhnya, mendatangkan malapetaka dan kehancuran. Tendon dan pembulu darah di sekujur tubuhnya sepertinya pecah saat ini, dan daging serta darah di sekujur tubuhnya sepertinya akan meledak. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Lebih penting lagi, nyala api itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat ia menyapu. Dalam sekejap mata, hal itu membawa udara panas, membuat pria itu merasa hatinya seperti terkoyak. Hal ini membuat pria yang tidak menyangka pemandangan tersebut tiba-tiba mengalami kerugian yang sangat besar. Ah! Di tengah keterkejutan itu, terdengar teriakan. Po Chi! Menyemburkan setegup darah, pria itu terlempar seperti batu besar. Saat ini, dia tidak lagi memiliki momentum yang tak tertahankan seperti sebelumnya. Saat ini, dia sangat babak belur dan kelelahan. Saat ini, Wang Yan seperti gunung yang tak tergoyahkan. Saat ini, Wang Yan seperti dewa iblis. Huh! Hanya itu saja. Wang Yan mengirim pria itu terbang dengan satu gerakan. Seringai menghina muncul di wajahnya. Kultivasi ulang enam kali, ini belum tahap akhir, kan? Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Benar, pria yang tiba-tiba muncul dan ingin membunuh Kuang Ren dan mengirim Jiang Chen Yuan terbang ini secara mengejutkan melihat kekuatan seseorang yang telah dikultivasi ulang sebanyak enam kali. Kekuatan semacam ini, bagi orang biasa, tidak berbeda dengan surga, tetapi bagi Wang Yan saat ini. Hanya itu saja. Terutama setelah kembali dari Aula Ilahi, lengan Wang Yan sepertinya telah terstimulasi, dan kekuatannya meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Wang Yan saat ini seperti singa tidur yang baru saja bangun. Dia tidak terkalahkan. Haha bagus. Kakak Wang Yan, kamu perkasa. He he, aliansi sembilan kota biasa saja. Melihat pemandangan ini, melihat Wang Yan berdiri di sana dan tidak mengejar pria itu, orang-orang di belakangnya menghela nafas lega dan bersemangat. Seberapa berbahayakah hal itu tadi? Jika Wang Yan tidak muncul tiba-tiba, apa yang akan terjadi pada Kuang Ren? Memikirkan hal ini, orang-orang diam-diam menghela nafas lega. Terutama Kuang Ren, yang tidak bisa menahan keringat dingin. Aliansi sembilan kota, jurus apa lagi yang kamu punya? Perlihatkan pada saya. Segera setelah itu, melihat lusinan sosok yang muncul di depan mereka, orang-orang berteriak dengan dingin. Hahaha, aliansi sembilan kota, hari ini adalah hari di mana kamu mengaku kalah. Aliansi sembilan kota, setelah hari ini, itu akan menjadi sejarah. Kali ini, penonton gempar. B asteris jingan. Dihadapkan pada sarkasma orang-orang dari keluarga Wang, wajah aliansi sembilan kota yang berdiri di luar aula utama menjadi sangat jelek. Kapan aliansi sembilan kota pernah terpuruk? Sekarang, mereka diejek di depan pintu mereka. Ini hanya membuat mereka merasa bahwa martabat mereka telah dilempar ke tanah dan diinjak-injak. Lancang. Pemimpin aliansi sembilan kota memasang ekspresi muram di wajahnya. Melihat sekelompok orang yang dipimpin oleh Wang Yan, cahaya dingin muncul di matanya. Apakah kamu Wang Yan? Segera setelah itu, dia menatap langsung ke arah Wang Yan dan bertanya dengan dingin. Apakah kamu Zhong Loyao? Mendengar pertanyaan lelaki tua itu, Wang Yan menyipitkan matanya. Orang tua di depannya adalah Zhong Loyao, pemimpin aliansi sembilan kota. Tubuh Wang Yan menjadi tegang. Ini adalah salah satu orang yang harus mereka perhatikan. Ya, saya Zhong Loyao. Sepertinya kamu adalah Wang Yan. Bagus. Sangat bagus. Dihadapkan pada pertanyaan Wang Yan, lelaki tua itu sangat marah hingga dia tertawa. Karena kamu di sini kali ini, maka jangan pergi. Hari ini, meskipun aliansi sembilan kota tidak dapat melarikan diri, aku pasti akan membunuhmu terlebih dahulu. Wang Chen sudah selangkah lebih maju, aku akan membiarkan kalian bersatu kembali di neraka. Sombong sekali. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresi Wang Yan menjadi semakin dingin dalam sekejap. Orang tua itu sedang membicarakannya. Mungkin Wang Yan tidak akan begitu marah. Namun, kata-katanya melibatkan Wang Chen. Jika seseorang mengatakan bahwa Wang Yan memiliki kelemahan atau skala kebalikannya, maka keluarganyalah yang menjadi kelemahannya, skala kebalikannya. Ini adalah Wang Chen. Bagaimana Wang Yan bisa membiarkan orang seperti itu pergi? Memikirkan hal ini, niat membunuh Wang Yan yang kuat menyelimuti lelaki tua itu. Anak muda yang sombong. Merasakan niat membunuh Wang Yan yang tak ada habisnya, pemimpin aliansi sembilan kota, bernama Zhong Loyao, tiba-tiba memasang ekspresi dingin. Huff, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Segera setelah itu, dengan mendengus dingin, aura lelaki tua itu tiba-tiba meletus. Wang Yan, tepat waktu. Sekarang keberadaan Wang Chen tidak diketahui, dia mungkin sudah mati. Salah satu pilar keluarga Wang telah runtuh, dan sekarang hanya Wang Yan yang tersisa. Jika dia bisa membunuh Wang Yan, keluarga Wang hanya akan ada dalam nama, yang setara dengan menghancurkan keluarga Wang. Memikirkan hal ini, niat membunuh orang tua itu semakin kuat. Tuan, mengapa Anda perlu melakukannya? Aku akan membunuh anak bodoh ini. Namun, saat Zhong Loyao hendak bergerak, seorang lelaki tua di sampingnya berkata dengan kebencian di matanya. Siapa sangka kalau dia adalah kerabat dekat Tuan Muda ke-9? Dalam hal senioritas, dia adalah saudara laki-laki dari kakek Tuan Muda ke-9. Namun, tidak seperti anggota klannya, dia selalu tinggal di aliansi sembilan kota dan tidak pernah tinggal bersama keluarganya. Karena itu, dia hanya bisa menyaksikan keluarganya hancur dan darah anggota klannya mengalir seperti sungai. Kehancuran keluarganya dan pemenggalan kepala Tuan Muda ke-9 membuatnya depresi selama beberapa waktu. Orang tua itu sangat membenci Wang Chen dan keluarga Wang. Jika Zhong Loyao tidak menghentikannya saat itu, dia akan menyerang kota Qian dan melawan Wang Chen sampai mati. Orang tua itu hanya bertahan karena hambatan dan pertentangan semua orang. Dia telah menunggu kesempatan untuk membunuh Wang Chen dengan tangannya sendiri. Sayangnya, yang mengejutkan semua orang, kecepatan peningkatan Wang Chen terlalu menakutkan. Orang tua itu bahkan menyaksikan Wang Chen mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini hampir membuatnya kehilangan kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Dia hanya bisa menyaksikan Wang Chen menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, lelaki tua itu harus menanggung siksaan yang tiada habisnya. Namun, Wang Chen terjatuh. Dengan Tuan Muda ke-3 yang mengambil tindakan secara pribadi, bagaimana mungkin Wang Chen masih memiliki kesempatan untuk hidup? Ini setara dengan balas dendam Tuan Muda ke-3 terhadap Tuan Muda ke-9. Namun, bagaimana orang tua itu bisa menerima hal ini? Dia perlu membuat keluarga Wang membayar lebih. Membunuh Wang Yan tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk membalas dendam. Wang Chen, Wang Yan. Dia ingin mengirim kedua saudara lelaki ini ke neraka. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Melawan Wang Yan, dia tidak perlu melakukannya secara pribadi. Dia bisa melakukannya sendiri. Wang Yan memiliki reputasi yang bagus. Namun, ini terutama karena Wang Chen. Seberapa kuatkah Wang Yan sendiri? Orang tua itu tidak mempercayainya. Dia akan membunuh Wang Chen hari ini. Orang tua itu dipenuhi semangat juang memikirkan hal itu. Baiklah, tidak masalah bagimu untuk melawannya dengan kekuatanmu. Jika kamu membunuhnya, kamu akan membalaskan dendam tuan muda ke sembilan dan keluargamu. Zhong Loyao mengangguk, mengetahui dendam antara lelaki tua itu dan keluarga Wang. Terima kasih, Pak. Mata lelaki tua itu bersinar karena kegembiraan ketika dia mendapat izin dari Zhong Loyao. Lalu, dia berbalik dan menatap Wang Yan. Hahaha, Wang Yan, hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan menggunakan darah dan kepalamu sebagai pengorbanan bagi jiwa keluargaku. Ekspresi pria tua itu menjadi ganas saat dia melihat ke arah Wang Yan. Membunuh. Orang tua itu berubah menjadi embusan angin dan menyerang Wang Yan segera setelah dia selesai berbicara. Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika kesempatan balas dendam yang diimpikannya siang dan malam sudah ada di hadapannya. Boom. Aura yang kuat membubung ke langit. Pada saat ini, aura lelaki tua itu terangkat ke puncaknya. Kultivasi ulang ke puncak enam kali. Wang Yan bergumam pada dirinya sendiri sambil memicinkan mata ke arah lelaki tua yang menyerangnya. Namun, dia segera mengungkapkan senyuman dingin. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Anggota keluargamu dibunuh oleh Chen kecil, membuatmu tetap hidup. Hari ini, aku akan menghancurkan keluargamu sepenuhnya. Budidaya ulang ke puncak enam kali. Huff. Bukan giliranmu untuk menjadi sombong dengan kekuatan seperti itu. Niat membunuh muncul di mata Wang Yan ketika dia merasakan kekuatan lelaki tua itu. Budidaya ulang ke puncak enam kali. Itu sangat ampuh. Jika dia bertemu dengan ahli seperti itu sebelum dia memasuki kuil, itu akan sangat merepotkan. Tapi sekarang, Wang Yan saat ini adalah Wang Yan yang baru saja kembali dari Aula Suci. Karena dia telah mengalahkan seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi kembali ke puncak enam kali dengan satu gerakan, itu tidak cukup untuk mengejutkan semua orang, jadi mengapa tidak bertarung lagi. Seniman bela diri yang telah dikultivasikan kembali ke puncak enam kali mungkin tidak cukup kuat, atau dia mungkin lengah oleh serangan mendadak Wang Yan. Namun, kali ini, Wang Yan akan membuktikan kekuatannya kepada semua orang. Dia akan membuat orang itu membayar mahal atas tindakannya. Saya akan membunuh kamu. Dengan raungan marah, Wang Yan tidak mundur saat dia menghadapi lelaki tua yang hendak menghubunginya. Sebaliknya, dia malah maju. Ledakan. Auranya meledak, dan aura yang mendominasi menyelimuti langit dan bumi. Wang Yan menggunakan dominasi ekstrim segera setelah dia menyerang. Terima kasih telah menonton!